Suriel Dewa Arak 08 Penganut Ilmu Hitam Hiyaa! Sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda Beipacu cepat merambah sebuah hutan. Seng Kusir lernyata seorang gadis cantik berusia sekitar 20 tahun dan pakaiannya berwarna biru muda. Gadis itu tak henti henfinya melecutkan ke punggung kuda itu, dalam usahanya memacu laju kudanya secepat mungkin. Wajah gadis itu menambahkan kecemasan yang hebat jelas ada sesuatu yang ditakutinya. Dan itu memang benar. Di belakangnya, hanya berjarak sekitar beberapa tombak, belasan orang berkuda mengejarnya. Sedikit demi sedikit jarak di antara mereka kian dekat lama kemudian, para pengejari yang berada di bagian terdepan, mulai menyusul kuda itu. Sudah dapat ditebak maksudnya. Apalagi kalau bukan minyalip kereta kuda itu. Ketika dua orang pengejar itu sudah menyusul, mereka masing-masing berada di kanan kiri kereta kuda. Tirai yang menutupi pintu kanan dan kiri kereta kuda itu tersingkap. Dan dari balik tirai yang tersingkap itu, muncul masing-masing sebuah tangan yang langung mengibas. Singa. Singa. Sebilah pisau melesat dari masing-masing pintu kereta, dan mengarah pada pengejar yang menyusul kerela kuda itu. Peristiwa selanjutnya terjadi begitu cepat. Akaha. Akaha. Jerit lengking kematian terdengar ketika pisau itu mengenai tubuh dua pengejar yang menyusul kerela kuda itu. Seketika itu juga tubuh mereka roboh ke tanah dalam keadaan tanpa nyawa. Tentu saja melihat kejadian itu, para pengejari yang berada di belakang kedua orang yang sial itu menjadi gusar bukan kepalang. Dua di antara mereka yang terdepan, segera menggerakkan tangannya. Singa. Singa. Dua bilah pisau berwarna putih mengkilat melesat cepat ke arah dua ekor kuda yang menarik kereta. Cap. Cap. Telak dan keras sekali dua bilah pisau menembus leher DL, empate, or kuda itu. Seketika itu juga dua ekor kuda penarik kereta meringkik keras, kemudian roboh ke tanah, mati. Tentu saja dengan matinya dua ekor kuda itu, laju kereta pun terhenti diiringi suara luk pikuk. Wanita cantik berusia 20 tahun yang menjadi kusir itu melompat turun dari keretanya. Hup. Ringan tanpa suara kedua kaki gadis berpakaian biru muda itu hinggap di tanah, di bagian belakang kereta. Tepat berada di depan para penunggang yang mengejarnya. Menilik dari sikapnya, terlihal jelas kalau gadis itu berusaha melindungi isi kereta dari para pengejarnya. Hup. Belasan orang pengejar kereta kuda itu pun berlompatan turun dari kudanya, begitu melihat gadis cantik berpakaian bin muda itu bersikap menghalangi. Di tangan gadis itu terhunus sebilah pedang. Kemana pun kalian pergi, tetap akan kami kejar. Orang seperti kau dan kedua orang tuamu itu harus mati. Malini seru salah seorang dari belasan pengejar itu yang berusia setengah baya, berpakaian wama kuning emas. Cambang yang cukup lebat menghiasi pipinya. Wajah dan sikapnya gagah, seperti juga belasan orang lainnya. Tidak ada potongan perampok ataupun penjahat sama sekali baik pada wajah maupun sikap mereka. Gadis berpakaian biru muda yang dipanggil Malini itu teisenyu sinis. Ditatapnya wajah laki-laki berpakaian kuning emas. Sorot matanya memancarkan cemohan. Kalian tidak lebih baik dariku atau orang tuaku. Kalian yang menyebut diri sendiri sebagai pendekar dan tokoh golongan putih, nyatanya tidak malu-malu untuk melakukan pengeroyokan terhadap keluarga kami. Kalian tidak berani melawan kami satu persatu. Begitu pula dengan kau, pendekar baju emas. Sekuju wajah laki-laki berbaju kuning emas yang dipanggil pendekar baju emas memerah. Tutup mulutmu, wanita liar. Menghadapi kau dan orang tuamu tidak perlu segala aturan. Kalian sekeluarga bukan manusia, tapi iblis. Kalian tidak patut dibiarkan hidup. Ya, setelah berkata demikian, laki-laki berpakaian kuning emas itu melompat menerjang malini. Pedang di tangannya meluncur cepat ke arah leher. Ada suara mendasing yang cukup nyaring mengiringi tibanya serangan itu. Tapi gadis berpakaian biru muda itu hanya tersenyum mengecek. Dengan sebuah gerakan sederhana, digeser kakinya ke samping kanan, sehingga tusukan pedang itu lewat di samping leharnya. Dan begitu serangan lawan telah berhasil dilakannya, malini menyebutkan pedangnya ke tangan pendekar baju emas. Tapi orang berpakaian kuning itu bukan orang lemah. Buru-buru ditarik kembali serangannya sehingga babatan pedang gadis berpakaian biru muda itu mengenai tempat kosong. Bersamaan ditarik kembali serangannya, kaki kanannya menendang ke arah pergelangan tangan lawannya. Tak! Ah ah ah! Gadis berpakaian biru muda itu terpakik. Serangan pendekar baju emas begitu mendadak datangnya, sehingga tak sempat lagi dihindarinya. Telak dan keras sekali tenderlangan TTU mengenai pergelangan tangannya. Seketika itu juga pedangnya teriempar dari pegangan. Terek! Laki-laki berbaju kuning emas itu menyamkan cabali pedang ke dalam sarungnya. Kawan-kawan! Urus suami istri iblis itu! Biar aku yang akan mengurus wanita liar ini seru pendekar baju emas itu keras. Mendengar seruan itu, belasan orang yang sejak ladi hanya mengawasi sekeliling dengan sikap waspada, serentak bergerak menghampiri kereta. Ketarat! Jangan harap kalian akan dapat menyentuh kedua orang tuaku, selama aku masih ada di sini seru gadis berpakaian biru muda keras. Sekali digerakan kakinya, maka tubuh yang ramping dan menggiurkan itu telah menghadang di depan belasan orang yang hendak menuju kereta. Teruskan tugas kalian seru pendekar baju emas. Setelah berkata demikian, laki-laki setengah bayak itu segera melesat menerjang gadis berpakaian biru muda. Tangan kanannya menyempok keras ke arah pelipis, sementara tangan kirinya terpalang di depan dada. Berjaga-jaga apabila lawan melancarkan serangan. Wut! Angin cukup keras berhembus ketika serangan itu menyambar. Tanpa ragu-ragu malini menggerakkan tangan kiri menangkis serangan itu. Plak! Tubuh gadis berpakaian biru muda terhuyung dua langkah ke belakang. Dari mulutnya terdengar suara pekekan kaget. Tangan yang berbenturan dengan tangan pendekar baju emas itu terasa ngilu. Seolah-olah yang beradu dengan tangannya tadi bukan tangan manusia yang terdiri dari kulit dan daging, melainkar batang baja yang keras. Bukan hanya itu saja yang dirasakan malini. Dadanya pun dirasakan sesak bukan main. Sementara laki-laki berpakaian kuning itu hanya tergetar saja tangannya. Jelas terbukti keunggulan tenaga dalam yang dimiliki pendekar baju emas. Kembali laki-laki berbaju kuning emas ini melompat menyerang malini. Sesaat kemudian keduanya sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Melihat gadis berpakaian biru muda yang tadi berdiri menghadang jalan telah dihadapi oleh pendekar baju emas, rekan-rekannya pun segera bergerak menuju kereta kuda. Serat! Serat! Semakin dekat mereka menghampiri kereta kuda itu, langkah belasan orang itu semakin hati-hati. Senjata-senjata pun telah terhunus semua di tangan mereka. Sikap mereka tampak waspada. Hantu putih! Keluar kau! Atau kami bakar gerobakmu ini seru salah seorang yang mendekati kereta. Belasan orang itu menunggu sejenak. Tapi, iidak lampak tanda-tanda kalau orang yang berada di dalam kereta akan keluar. Jangankan keluar, inyahut pun tidak. Baik, hantu putih! Jangan katakan kejam, kalau kami bakar keretamu ini. Setelah berkata demikian, salah seorang dari mereka yang bertubuh tinggi besar dan bersenjatakan gada berduri, segera menyalakan obor. Kami beri kau kesempatan sekali lagi, hantu putih. Keluar, atau kereta ini kami bakar. Orang yang bersenjatakan gada berduri itu menunggu sejenak. Tapi, seperti kejadian sebelumnya, sama sekali tidak ada sahutan dari dalam kereta yang tertutup rapat kedua pintunya itu. Kesempatan untukmu telah kasihasiakan sendiri, iblis. Terimalah kematianmu. Orang yang bersenjatakan gada berduri, melemparkan obor yang sejak tadi digenggamnya, ke arah kereta kuda itu. Obor itu pun melayang cepat ke arah kereta. Sudah dapat dipastikan kalau kereta kuda itu akan menjadi kobaran api. Mendadak terdengar suara bentakan keras. Manusia terkutuk. Belum juga gemas suara itu habis, angin keras berhawa panas menyerigat, meneru memapak obor yang melayang ke arah kereta itu. Prat. Terdengar suara berderak keras ketika tangkai obor itu hancur berkeping-keping dan berorakan entah kemana. Apinya pun seketika itu juga padam. Orang gila dari mana yang berani unjuk gigi di hadapan gada pencabut nyawa teriak orang yang bersenjatakan gada berduri. Sepasang matanya menu tap bar ke arah angin keras itu berasal. Beberapa tombak di depan gada pencabut nyawa berdiri seorang pemuda tampan berwajah jantan. Rambutnya putih keperakan dan di punggungnya tersampir sebuah guci arak peperat. Kau? Siapa kau, anak muda? Mengapa kau menghalangi pekerjaanku tanya gada pencabut nyawa setengah membentak? Pemuda berambut putih keperakan itu menatap wajah orang-orang di sekelilingnya. Sorot matanya tajam menusuk. Aku Arya, seorang pengelana. Dan memang sudah menjadi sifatku untuk tidak tinggal diam begitu saja melihat adanya kesewenang-wenangan di depan mataku tandas pemuda berambut putih keperakan yang ternyata Arya alias dewa. Terlihat melati di sampingnya, karena gadis berpakaian serba putih itu dimintai pertolongannya oleh Prabu Nalanda sehubungan dengan terjadinya kemelut di kerajaan Bojong Gading. Huh, gada pencabut nyawa mendengus. Jangan berlagak menjadi pahlawan, bocah sombong. Menyingkirlah cepat. Sebelum kesabaranku hilang. Dewa arak tersenyum pahit. Kemarahannya timbul mendapat ucapan seperti itu. Tapi buru-buru ditahannya. Pengalaman selama ini telah mengajarkan pemuda berambut putih keperakan itu untuk tetap tidak terpengaruh emosi. Kemarahan hanya akan menyempitkan pandangan. Dan Arya tidak ingin hal itu terjadi pada dirinya. Aku tidak akan bergeming dari tempatku, selama kau belum meninggalkan tempat ini. Ini tegas dan menlat kata kafa dewa arak. Keparat mait gada pencabut nyawa. Kemarahannya sudah tidak bisa ditahannya lagi. Orang seperti kau harus diberi pelajaran. Kalau tidak, akan semakin sombong dan kurang ajar. Hiyaa. Setelah berkata demikian, gada pencabut nyawa tegera menecang dewa arak. Gada panjang berduri deel tangannya diayunkan dras ke arah kepala dewa arak. Wut. Angin berhembus keras mengiringi tibanya serangan gada itu. Suatu bukti nyata kekuatan tenaga dalam yang dimiliki oleh gada pencabut nyawa. Tapi dewa arak bersikap tenang. Sama sekali tidak dikeluarkan ilmu andalannya. Arya hanya mengeluarkan ilmu warisan ayahnya, delapan kero menaklukan harimau. Segera didoyongkan badannya ke belakang, sehingga babatan gada itu lewat sejengkal del depan wajahnya. Gada pencabut nyawa bertambah murka melihat serangannya dapat dihilangkan begitu mudah oleh pemuda berambut putih. Keperakan itu sebagai akibatnya, serangan gadanya pun semakin dasyat menderu-deru seperti angin topan mengamuk. Tapi dewa arak benar-benar membukvikan kelihayanya. Sungguh pun serangan gada berduri itu datang bertubi-tubi, susul-menyusul seperti angin topan mengamuk, tetap saja Arya tidak mengalami kesubtan mengelakannya. Terasa lima belas jurus telah berialu. Dan selama itu, dewa arak sama sekali tidak pernah membalas serangan lawannya, hanya mengelak saja, mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya. Memang, dengan ilmu meringankan tubuh yang berada jauh di atas lawan, tidak sulit bagi Arya untuk mengelakkan setiap serangan. Enak saja tubuhnya menyelinap, di antara kelebatan gada berduri lawannya. Gada pencabut nyawa meraung murka. Sikap tenang dan menganggap penteng dari dewa arak, menyebabkan kemarahannya memuncak. Pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali tidak bersungguh-sungguh menghadapinya. Arya sama set tidak pernah balas menyerang, dan hanya menghincu saja. Sebagai seorang tokoh persilatan, gada pencabut nyawa merasa terhina sekali melihat sikap dewa arak. Dan sebagai akibatnya, amukannya pun semak ji dasyat dan membabi buta. Begitu melihat gada pencabut nyawa telah terilbat perkelahian dengan pemuda berambut putih keperakan, rekan-rekan gada pencabut nyawa segera menghampiri kereta yang kedua pintunya masih tertutup rapat. Entah tokoh macam yang berada di dalam kereta sehingga membuat belasan orang gagah itu bersikap khawatir sekali. Hiyaa! Seraya mengeluarkan suara jerit melengking riring, dewa arak melenting ke atas. Tubuh pemuda berambut putih keperakan itu berputar beberapa kali di eludara, kemudian mendarat dengan tanpa suara di lanah, di hadapan belasan orang itu. Tentu saja hal ini membuat belasan orang gagah lu menjadi geram. Kini mereka sadar bahwa dewa atas harus disinkirkan lebih dahulu kalau niat mereka lerhadap orang yang berada di dalam kereta ingin terlaksana. Tanpa sungkan-sungkan lagi belasan orang gagah lu menyerbu Arya. Gada pencabut nyawa pun semakin bersemangat melihat rekan-rekannya ikut membantu. Kini dewa arak tidak berani hanya mengelak saja seperti tadi. Tapi sungguh pun begitu, Arya masih tetap belum mengeluarkan ilmu andalannya. Masih digunakan juga ilmu delapan kera menaklukan harimau andalannya. Ha'at teriak gada pencabut nyawa keras. Tokoh ini memang sejak tadi sudah gerambukan main pada pemuda berambut putih keperakan di hadapannya. Serangan laki-laki bertubuh pendek gemuk ini selalu membawa ancaman maut. Wu'ut. Gada berduri menyambar deras ke arah kepala dewa arak. Di saat itu dari arah belakang Arya, meluncur pula sebilah pedang yang menyambar cepat ke arah lehemnya. Sementara dari sebelah kanannya menyambar deras sebuah cambuk yang melecut deras ke arah kepalanya. Sungguh figa buah serangan maul yang berbahaya. Dan sulit untuk mengelakannya. Dewa arak pun menyadari hal itu. Tapi tidak membuatnya menjadi gugup. Dengan perhitungan liang matang, dirundukan tubuhnya. Sehingga serangan gada dan tusukan pedang lewat begitu saja di atas kepalanya. Sementara lecutan cambuk itu disambutnya dengan tangan, secepat kilat kaki kanannya mementil ke belakang. Ke arah orang yang menusukan pedang. Prat. Tap. Buk. Hihyu. A-a-a. Kejadian itu berlangsung demikian cepat. Tubuh dua orang penyerang itu segera berpentalan. Si penyerang yang bersenjatakan pedang terjengkang ke belakang ketika tendangan dewa arak telak dan keras mengenai perutnya. Untung Arya hanya mengerahkan sebagian kecil saja dari tenaga dalam yang dimilikinya kalau tidak, tentu penyerang itu akan tewas dengan seluruh isi perut berantakan. Si penyerang yang bersenjatakan cambuk agak lebih baik nasibnya ketimbang rekannya yang bersenjatakan pedang. Cambuk yang melecup ke arah leher pemuda itu, ternyata tidak hanya ditangkis oleh pemuda itu melainkan dibelit dan langsung disentakan. Keras bukan main sentakan dewa arak, sehingga tanpa ampun lagi tubuh si penyerang yang bersenjatakan cambuk itu terlempar ke atas. Hup. Sungguh pun dengan agak terhuyung-huyung, si penyerang yang bersenjatakan cambuk itu masih juga dapat mendaratkan kedua kakinya di tanah. Tapi belum juga dewa arak menghela nafas lega, imlasan orang lainnya telah kembali menyerang. Sesaat kemudian dewa arak pun kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu pertarungan antara Malini dan Pecendekar baju emas semakin berlangsung sengit dalam hal tenaga dalam memang gadis berpakaian daru muda ini berada di bawah lawannya. Tapi kekalahannya itu tertutup oleh kelebihannya dalam hal ilmu meringankan tubuh. Alhasil pertarungan berjalan seimbang. 35 jurus telah berlalu, namun belum nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Hal ini tentu saja membuat Pendekar baju emas yang merupakan seorang tokoh persilatan cukup ternama, menjadi gerambukan kepalang. Betapa tidak, menghadapi seorang gadis muda saja tidak mampu mengalahkannya, tanpa seorang pun yang melihat, pintu kereta yang sejak tadi tertutup itu pelahan-lahan terbuka, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Kemudian dari dalam pintu kereta yang terbuka itu melesat keluar dua sosok tubuh. Yang satu seorang laki-laki setengah tua bertubuh kurus kering, bergigi tonggos, dan berpakaian putih. Inilah tokoh yang berjuluk hantu putih. Sedangkan yang seorang lagi, adalah istrinya yang berjuluk hantu merah. Pakainya merah menyala dengan sebuah cadar tipis berwarna hitam menutupi sebagian wajahnya. Suami istri inilah yang di dunia persilatan mendapat julukan sepasang hantu. Kemudian kedua orang ini melangkah pelahan meninggalkan tempat itu. Menilik dari gerakan mereka berdua, dapat diketahui kalau kedua orang ini tengah menderita luka dalam yang parah. Dengan langkah pelahan-lahan dan kepala yang selalu menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti takut ada yang melihatnya, Kedua orang ini mendekai tempat pertarungan antara Malini dan pendekar baju emas. Pendekar baju emas yang berada dalam posisi membelakangi dua orang yang tengah berindap-indap mendekatinya, tentu saja tidak melihat adanya bahaya yang mengancam tapi tidak demikian halnya Malini. Gadis berpakaian biru muda itu tentu saja melihat jelas kedatangan dua orang tua yang sebenarnya adalah ayah dan ibunya. Tapi dia berpura-pura tidak tahu ketika melihat adanya isyarat dari ibunya. Pendekar baju emas baru sadar adanya bahaya mengancam ketika mendengar desiran angin menyambar ke arahnya. Padahal saat itu, Malini tengah menerjang ke arahnya. Pedang di tangan gadis itu meluncur cepat ke arah dada. Laki-laki berbaju kuning emas itu menjadi gugup. Ditolehkan kepalanya ke belakang, untuk mengetahui yang berkesur ke arahnya itu. Seketika wajahnya pucat begitu melihat sehelai selendang yang tengah meliuk-iuk ke arah pelipisnya. Ketinggalan juga sebuah kerikil yang meluncur ke leharnya. Tapi bukan kedua serangan itu yang membuat pendekar baju emas ini kaget, melainkan dua orang penyerangnya. Dikenalinya betul kedua penyerang itu. Dua orang yang tengah dikajar oleh dia dan rekan-rekannya. Sungguh pun perasaan gugup dan kaget melanda derinya, pendekar baju emas masih mampu untuk menghindarkan selendang yang menotok ke arah pelipisnya. Tapi dua buah serangan lainnya tidak mampu delindarinya. Tuk! Kerikil kecil yang dilemparkan salah seorang dari dua orang tua itu tepat sekali mengenai urat gagunya. Bersamaan pedang di tangan malini menyambar tiba. Krot! Pendekar baju emas menggelapar ketika pedang DL tangan gadis berpakaian biru muda itu menghunjam dalam di perutnya hingga tembus ke punggung. Darah langsung munkrat dari perut yang terobek lebar. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut pendekar baju emas, karena urat gagunya telah tertotok oleh batu yang dilontarkan laki-laki tua bergigi tonggos. Beberapa saat lamanya tubuh pendekar baju emas menggelepar-gelepar sebelum Ahim Yadiam tidak bergerak lagi. Tewas dengan metu, terbeliak lebar. Tanpa memperduyikan mayat laki-laki gagah berbaju kuning emas itu, Malini bersama ayah dan ibunya meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian tubuh ketiga orang itu telah lenyap di telan kelebatan pepohonan dan semak-semak. Sementara, Dewa Arak masih terlibat pertarungan sengit menghadapi belasan orang gagah itu. Sudah ada lima sosok tubuh yang tergeletak di tanah, tidak mampu melanjutkan pertarungan lagi. Sungguh pun begitu, tidak satu pun di antara mereka yang tewas. Dewa Arak memang tidak ingzin semelarangan membunuh. Apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak ada sangkut paut dengan urusannya. Gada pencabut nyawa menggertakan gigi menahan geram. Pertarungan sudah berlangsung lebih dari 30 jurus, dan selama itu, tak satu pun serangan salah seorang dari mereka yang mengenai pemuda berambut putih keperakan itu. Jangan kan menyarankan pukulan, mendesak pun tidak mampu. Padahal, Dewa Arak terlihat tidak bersungguh-sungguh menghadapi mereka. Hia-a-a. Di dahulul suara melengking nyaring, salah seorang titik furi delapan orang pengeroyok itu menusukan tombak pendeknya ke arah perut Dewa Arak. Sementara dari arah belakang, gada pencabut nyawa tengah mengayunkan gadanya ke arah kepala. Sedangkan dari kanan dan kiri area, menyambar pula babatan golok dan tusukan pedang. Hih! Dewa Arak melompat ke atas sehingga semua seimigan itu mengenai tempat kosong. Tubuhnya berjumpalitan beberapa kali di udara, kemudian hinggap di tanah beberapa tombak dari situ. Gada pencabut nyawa dan tujuh orang rekannya menjadi geram, melihat lawan mereka untuk yang kesekian kalinya berhasil meloloskan diri dari serangan mereka. Berbondong-bondong mereka kembali bergerak menyerbu. Tapi tiba-tiba, tahan. Suara bentakan keras terdengar lantang. Dan sebelum suara bentakan itu lenyap, di hadapan delapan orang pengeroyok itu telah berdiri sesosok tubuh pendek gemuk, bercambang lebat. Sekujur tubuhnya yang tidak tertutup pakaian terlihat penuh ditumbuhi bulu-bulu hitam yang lebat. Dalam dunia persilatan laki-laki ini berjuluk singa hitam. Gada pencabut nyawa dan rekan-rekannya rupanya mengenal singa hitam, terbukti begitu mereka melihat pendek gemuk yang bercambang lebat ini, mereka serentak menahan gerakannya. Singa hitam menatap dewa arak sekilas. Lalu dialihkan pandangannya pada gada pencabut nyawa ditatapnya laki-laki tinggi besar itu tajam-tajam. Yang kau lakukan, gada, lupakah kau dengan tugasmu tanya singa hitam? Nada suaranya mengandung teguran. Aku tidak lupa dengan tugasku, singa hitam bahkan aku tengah bertempur dengan kawan iblis itu sahut gada pencabut nyawa. Tegas dan mantap suaranya. Lalu, iblis itu mana? Gada tanya singa hitam lagi. Gada pencabut nyawa tersentak kaget. Baru teringat kembali olehnya akan iblis itu. Dan seketika itu pula teringat kembali pada pendekar baju emas yang tengah bertempur melawan Malini. Apakah pendekar itu telah berhasil mengalahkan gadis berpakaian biru muda itu? Seiring munculnya pertanyaan itu, kepalanya pun menoleh ke arah tempat pendekar baju emas bertarung menghadapi Malini. Hati laki-laki tinggi besar ini tercekat ketika melihat tempat itu telah sepi. Tapi di tanah, tergolek sesosok tubuh berpakaian kuning gada pencabut nyawa tercekat begitu mengenal sosok tubuh yang tergolek itu adalah pendekar baju emas. Lalu kemana perginya gadis berpakaian biru muda itu? Iblis itu mana? Gada desak singa hitam ketika melihat gada pencabut nyawa tercenung bingung telah menolahkan kepalanya ke sekelilingnya. Di kereta, jawab si tinggi besar itu ragu. Tidak ada sergah singa hitam keras. Tanda seru sepasang medu gada pencabut nyawa terbelalak. Kegelisahan tampak jelas membayang pada menjahnya. Tapi, beberapa saat kemudian, wajahnya kembali berseri ketika sorot matanya tertuju ke arah dewa arak yang sejak tadi hanya diam saja. Kita bisa tanyakan pada kawannya ucap gada pencabut nyawa sambil menunjuk dewa arak dia inilah yang telah menyebabkan iblis itu lolos. Singa hitam menoleh. Ditatapnya wajah dewa arak lekat-lekat. Benarkah kau kawan iblis itu, Kisanak? Rasanya sulit ku percaya. Ciri-cirimu, mengingatkanku pada seseorang. Siapakah kau, Kisanak tanya singa hitam. Dewa arak menghembuskan napas panjang. Sedikit banyak dari pembicaraan kedua orang di hadapannya, sudah bisa derkira-kira kalau dia telah menyelamatkan orang yang salah. Dan itu membuatnya merasa tidak enak. Aku Arya, seorang pengelana yang kebetulan lewat di sini. Aku sama sekali tidak mengenal orang yang kalian sebut iblis itu, jawab pemuda berambu putih keperakan itu. Arya, gumam singa hitam pelahan. Apakah yang nama lengkapmu Arya Buwana? Dewa arak menganggukan kepalanya. Tepat dugaanku. Bukankah kau yang berjuluk dewa arak yang menggemparkan itu ucap laki-laki pendek gemuk itu lagi memastikan. Kembali dewa arak menganggukan kepalanya. Begitulah orang menjulukiku. Julukan yang terlalu berlebihan, sahup taria merendah. Gada pencabut nyawa dan tujuh orang rekannya yang tadi bertempur melawan dewa arak terperanja kagetat kalah mengetahui pemuda DL hadapan mereka adalah tokoh yang menggemparkan itu. Kalau begitu, ada kesalahpahaman yang terjadi, ucap laki-laki tinggi besar ini. Suaranya pelahan sekali, mirip desahan. Hahaha desah Arya pelahan. Akulah yang salah. Kalau boleh ku tahu, siapakah sebenarnya orang yang kalian kejar itu? Singa hitam tercenung sejenak. Dia adalah seorang tokoh hitam yang mengerikan, jawab tokoh yang sekujur tubuhnya penuh bulu-bulu hitam itu. Kepandayanya amat tinggi. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah ilmu-ilmu hitam yang dimilikinya. Singa hitam menghentikan ceritanya sejenak, seraya melihat tanggapan pemuda berambut putih keperakan itu sebelum melanjutkan ceritanya kembali. Selama ini dia selalu membuat teror. Seluruh desa di Kadipaten Malaya tidak ada yang luput dari terornya. Adipati Malaya lalu meminta bantuan kepada semua perguruan silat dan tokoh-tokoh persilatan yang ada di wilayah kekuasaannya. Kami pun berbondong-bondong menyerbu ke sana. Pasukan Kadipaten Malaya pun ikut. Dalam pertarungan itu, enam orang ketua perguruan silat tewas di tangan suami istri iblis yang berjuluk sepasang hantu itu. Tapi kedua iblis itu pun terluka parah. Sayang berhasil dibawa kabur anaknya. Cerita selanjutnya telah kau ketahui sendiri, Dewa Arak. Dewa Arak mengangguk-anggukan kepalanya kini telah dimengertinya masalah yang membuat dia dan belasan orang gagah ini salah paham. Belasan orang gagah, dibawah pimpinan pendekar baju emas dan gada pencabut nyawa melakukan pengejaran. Sementara aku dan yang lainnya mengadakan pembersihan. Membunuh semua orang yang ada di tempat iblis itu, lalu membumi hanguskan tempat tinggalnya. Sungguh tidak kusangka kalau iblis yang keluka parah itu akhirnya lolos juga. Berbahaya sekali. Dunia persilatan akan geger kembali apabila iblis itu telah pulih kembali seperti sedia kala. Dewa Arak menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Maafkan atas kecerobohanku, singa hitam, ucap Dewa Arak meminta maaf. Kau tidak sepenuhnya salah, Dewa Arak, bantah gada pencabut nyawa kalau saja aku bersifat bijaksana, mungkin kesalahpahaman itu tidak akan terjadi. Tapi, betapapun juga akulah yang telah membuat orang yang amat berbahaya itu lepas. Biarlah aku yang akan mencarinya, sambut Dewa Arak ingin menebus kesalahannya. Hati-hati, Dewa Arak. Iblis itu memiliki banyak ilmu hitam yang keji-keji ujar singa hitam memberitahu. Akan kuingat pesanmu itu, singa hitam. Setelah berkata demikian, pemuda berambut putih keperakan ini melangkahkan kakinya. Langkahnya tampak pelahan saja, tapi sekali diayunkan kakinya, tubuhnya sudah berada pada jarak 10 tombak dari tempatnya semula. Hebat dasis singa hitam penuh takjub. Kesembilan orang itu menatap terus punggung Dewa Arak, sehingga lenyap di kejauhan. Baru kemudian mereka melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Membawa teman-teman mereka yang terluka dan meninggal. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya menyemaraki kesunyian malam yang mencekam. Buun sepotong yang nampak di langit, bupan angin dingin membekukan tulang, dan suara lolong anjing dikejailin semakin menambah seramnya suasana. Dan rasanya akan membuat orang berpikir beberapa kali untuk keluar di malam seperti itu. Tapi rupanya ada juga orang yang tidak merasa takut untuk keluar rumah pada malam yang cukup seram itu. Terbukti dalam keremangan sinar rembulan di langit, tampak sekelebatan bayangan melesat. Sosok bayangan itu temiata memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Terbukti gerakannya terlihat cepat dan gesit sekali. Langkah kaki sosok bayangan itu baru terhenti ketika tiba di depan sebuah daerah pekuburan. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Sosok bayangan itu jelas takut kalau ada orang yang melihatnya. Dalam keremangan sinar rembulan, terihat samar-samar perawakan dan wajah sosok bayangan itu. Sosok bayangan itu ternyata seorang gadis berpakaian biru muda. Rambutnya digelung ke atas. Siapa lagi gadis itu kalau bukan Malini? Setelah yakin tidak ada yang melihatnya, gadis itu melangkah memasuki areal pemakaman itu. Kali ini seperti juga tadi, Malini mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, berlari melalui jalan setapak yang di kanan kirinya terdapat gundukan tanah yang berjejer. Cukup jauh juga gadis berpakaian biru muda ini berlari, melalui jalan yang berkelak-kelok. Sampai Ahimya tak jauh di depannya, nampak sebuah rumah kecil berdinding bilik. Cahaya remang-remang tampak dari dalam rumah kecil itu. Malini menghentikan langkahnya. Kemudian diambilnya sebuah kain hitam dari lipatan sabuknya lalu diikatkan ke wajahnya. Dijadikan cadar. Dan kemudian dilangkahkan kakinya menghampiri rumah kecil berdinding bilik itu. Komatok, tok. Kelihatannya pelahan saja gadis berpakaian biru muda itu mengetukkan tangannya pada daun pintu. Tapi akibatnya pintu itu seperti dipukul oleh palu besi mengeluarkan suara ribut. Siapa terdengar suara sahutan dari dalam? Tapi Malini sama sekali tidak menjawab. Siapa di luar suara dari dalam kembali terdengar? Tapi kali ini diiringi bunyi derit dan langkah-langkah mendekati pintu. Kerihit. Suara berderit nyaring terdengar begitu daun pintu itu terkuak. Dan seraut wajah kasar dari seorang laki-laki setengah bayar segera terpampang di hadapan Malini. Sepasang matel laki-laki berwajah kasar itu menjadi liar. Begitu melihat seraut wajah di hadapannya sungguh pun sebagian wajah itu tertutup cadar. Dapat diketahuinya kalau pemilik wajah itu adalah seorang wanita cantik. Dengan sorot metel liar, diraya pinja sekujur tubuh wanita itu. Malini pun merasakan adanya gelagat yang tidak baik. Segera dipungutnya sebongkah batu sebesar kepalan tangan yang kelihatan keras sekali. Kemudian digerakkan tangannya meremas. Kelihatannya pelahan saja tapi, akibatnya batu itu hancuri uluh jadi tepung. Wajah kasar laki-laki setengah bayar itu kontan memucat. Sepasang matanya terbelalak melihat pertunjukan tenaga dalam yang menakjubkan itu. Sinar matanya pun berubah. Tidak lagi kurang ajar dan liar seperti tadi. Tapi menyeratkan perasaan takut. S, A, siapakah kau? Nisanak tanya laki-laki E, E tengah bayar itu agak gugup. Tidak perlu tahu siapa aku, Desisma Lini tajam. Aku datang kemari membawa keuntungan bagimu, ke, keuntungan buatku ya jawab Mali ini. Ini. Entah dari mana dan kapan mengambilnya, di tangan gadis berpakaian biru muda itu telah tergenggam sekantung uang. Suara berkerincingan terdengar begitu gadis itu menggoyang-goyangkan tangannya. Sepasang mati laki-laki setengah tua itu terbelalak kedua biji matanya bergerak mengikuti ayunan kantung uang itu. Bagaimana tanya Mali ini lagi? Kemayang hai usku lakukan tanya laki-laki E, E tengah bayar itu. Jakunnya turun naik. Sepasang matanya tak lepas memandang lekantung uang itu. Mudah saja, sahut Mali ini. Bukankah kau yang bertugas menggali makam di sini? Tanda petik. Iya, Nini. Lalu, jawab laki-laki setengah bayar yang temiata adalah penggali makam itu. Kisah murah namanya. Mali ini menatap laki-laki setengah tua itu tepat pada bola matanya. Apakah ada orang yang belum lama meninggal dan dikubur di sini ada, Nini? Ada, tapi aku belum mengerti mesutmu. Nini tanya kisah murah belum mengerti. Gali makam itu, dan berikan mayatnya padaku tegas dan jelas kata-kata yang keluar dari mulut Mali ini. Mulut laki-laki setengah tua itu ternganga. Sepasang matanya membeliak lebar seperti melihat hantu. Tapi, Nini, kau mau uang ini atau tidak sergah Mali ini cepat mau, Nini? Jawab si penggali makam itu cepat. Tapi, tidak ada tapi-tapian mentak Mali ini. Katakan saja cepat, mau atau tidak. Titik. Kisah murah tercenung sejenak. Dahinya berkerut dalam. Jelas kalau dalam benak laki-laki setengah bayah ini ada pertentangan yang hebat antara menerima atau menolak tawaran itu. Cepat putuskan, aku tidak punya banyak waktu Mali ini tidak sabar. Baiklah, Nini. Aku terima pekerjaan ini sahuh penjaga makam itu mengalah. Kalau begitu, cepatlah. Tunggu sebentar, Nini, ujar kisah murah seraya berlari masuk ke dalam. Mali ini hanya memandangi saja. Sepasang bibirnya yang indah dan tersembunyi di balik cadar menyunggingkan sebuah senyuman. Lama kemudian, penjaga makam itu telah kembali. Di tangannya tergenggam sebuah cangkul. Mari, Nini, ajak laki-laki setengah bayah itu pada Mali ini seraya berjalan mendahului. Tanpa banyak, gadis berpakaian biru muda ini melangkah mengikuti. Di bawah keremangan sinar bulan, kisah murah dan Mali ini melangkah melewafi jalan setapak yang di kanan kirinya terdapat gundukan tanah makam. Cukup jauh juga kedua orang itu berjalan. Melewafi jalan setapak yang berkelok-kelok. Kemudian berhenti dekat sebuah pohon Kamboja. Inilah makam orang yang baru kemarin meninggal, Nini, ucap kisah murah seraya menunjuk sebuah gundukan tanah merah yang terlihat masih baru. Malini menatap makam itu dengan sinar metu berbinar-binar. Cepat gali, perintah gadis berpakaian biru muda itu dengan suara mendesis tajam. Tanpa diperintah dua kali, laki-laki setengah bayah itu mengayunkan cangkulnya. Kerap, sebongkah demi sebongkah gundukan tanah itu mulai menciut. Kisah murah mengayunkan cangkulnya penuh semangat. Setiap kali cangkul di tangannya diayunkan, kantung uang di tangan gadis berpakaian biru muda itulah yang terbayang di benaknya. Setelah lubang itu tergali cukup dalam, laki-laki setengah bayah itu mulai mengayunkan cangkulnya hati-hati. Satu ma kemudian, tampaklah sebuah peti di dalam lubang makam itu. Hup! Kisah murah melompat turun ke lubang itu. Dibukanya tutup peti mati itu dengan mempergunakan matu cangkulnya. Sepasang mata malini menatap ke dalam peti itu. Kepalanya terangguk-angguk ketika dilihatnya ada sesosok tubuh berkain putih yang terbaring di sana. Hidung gadis berpakaian biru muda yang terlindung cadar hitam tipis itu tampak mendengus-dengus begitu mencium bau kurang sedap yang menyeruak dari dalam peti. Cukup sentak malini. Tutup kembali peti itu. Tanpa menunggu di perintah dua kali, Kisah murah kembali menutup peti mati itu. Sejenak dia termangu-mangu di bawah sana. Bagaimana mungkin dia mampu mengangkat peti itu ke atas? Malini rupanya tahu kebingungan yang melanda penggali makam itu. Naiklah! Biar aku yang akan mengeluarkannya, perintah gadis berpakaian biru muda itu. Kisah murah terkejut mendengar ucapan itu. Tidak salahkah yang didengamnya barusan? Koman ini tanya penggali makam itu untuk lebih meyakinkan pendengarannya tadi. Naiklah! Biar aku yang akan mengurus peti itu sahut malini. Kali ini suaranya lebih keras ketimbang yang pertama kali. Kini Kisah murah yakin kalau pendengarannya tidak salah. Dan tanpa banyak membantah lagi segera dia kembali naik ke atas. Setelah laki-laki setengah bayak itu berada di atas. Gadis berpakaian biru muda itu pun melompat turun. Indah dan manis sekali gerakannya. Hup! Ringan tanpa suara kedua kakinya hinggap di dasar lubang. Malini terdiam sebentar. Sepasang tangannya dirangkapkan di depan dada. Mulutnya komat kamit mengecapkan gumaman-gumaman tidak jelas. Sesaat kemudian, tubuh gadis itu menggigil. Semakin lama getaran pada tubuhnya semakin kuat dan tiba-tiba saja. Hiduk! Gadis berpakaian biru muda ini menjejakan kaki kanannya keras ke tanah. Ajaib! Tiba-tiba saja, peti mafi ini terlontar naik ke atas, bagai didorong dari bawah. Begitu peti mati itu tiah melewati lubang makam, tubuh Malini melesat ke atas. Hup! Sebelum peti mati itu jatuh ke tanah, Malini telah lebih dulu melesat dan menahannya dengan kedua tangan. Kemudian mendarat ringan di tanah. Metuki Samura terbeliak menatap semua kejadian lu. Sampai Malini menurunkan peti mati itu, laki-laki tengah bayak itu masih terkesima. Tapi Malini sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Segera dilemparkannya kantung uang yang dijanjikannya tadi. Lusa aku datang lagi. Setelah berkata demikian, Malini melesat dari situ. Cepat bukan main gerakannya. Padahal di bahunya terpanggul sebuah peti mati yang berat dan berisikan mayat seorang manusia. Tapi tetap saja gadis itu berlari seperti layaknya orang yang tidak membawa beban apa-apa. Kisah Mura menjeleng gelengkan kepalanya. Miliat kesaktian yang dimiliki gadis berpakaian biru muda itu. Kisah Mura berijalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Sudah seminggu lamanya dia terlibat dengan pekerjaan barunya. Menyediakan mayat untuk seorang wanita berpakaian biru muda. Urusannya sangat menguntungkannya. Sudah tiga kali dia menjual mayat pada gadis itu. Tanpa ada seorang penduduk pun yang tahu perbuatannya. Tapi kali ini, kisah Mura dilanda kebingungan yang amat sangat. Betapa tidak? Kemarin malam, gadis berpakaian biru muda itu datang lagi. Kini permintaannya lain lagi. Gadis itu meminta mayat yang meninggal malam bulan Purnama. Bahkan kali ini tidak hanya satu mayat, melainkan tiga mayat. Dan sekarang bulan di langit telah tampil sempurna, malam bulan Pumama. Kisah Mura mundar-mandir di dalam rumahnya. Perasaan gelisah yang amat sangat menghantui hatinya. Bagaimana bila malam bulan Pumama ini tidak ada yang meninggal? Andai kata ada pun sulit rasanya sampai berjumlah tiga orang. Terbayang kembali, di benaknya kedatangan gadis itu malam kemarin. Lusa aku datang kembali, Samura. Dan ingat, mayat pesananku harus ada ucap gadis berpakaian biru muda itu. Datar dan dingin suaranya. Tapi, Nini, bagaimana bila malam bulan Purnama nanti tidak ada penduduk yang meninggal? Tanya kisah Mura waktu itu. Kalau tidak meninggal wajar, usahakanlah olehmu sendiri jalan yang tidak wajar. Pokoknya mayat itu harus meninggal malam bulan Purnama. Maksud, Nini tanya kisah Mura tidak mengerti. Malini menatap kisah Mura tepat pada kedua bola matanya. Laki-laki setengah baya ini yang sudah tahu betul kesaktian gadis di hadapannya ini segera menundukkan kepalanya. Sanggup menantang mati gadis itu. Kau belum mengerti maksudku, Samura tanya gadis berpakaian biru muda itu. Nada suaranya terdengar penuh selidik. Belum, Nini, jawab kisah Mura tetap menundukkan kepalanya. Dungu kau, Samura desis malini tajam. Kisah Mura hanya dalam saja dimaki seperti itu. Kepalanya masih tetap tertunduk. Kalau tidak ada penduduk yang meninggal pada malam bulan Purnama, terpaksa kau yang harus mengusahakan agar ada penduduk yang meninggal pada malam itu. Berubah hebat wajah kisah Mura. Sudah dapat diduganya maksud ucapan gadis pakaian biru muda itu. Maksud, Nini, kisah Mura menahan jawabannya. Ya, sahut malini seraya menganggukan kepalanya. Gadis berpakaian biru muda itu telah tahu jawaban yang akan diucapkan penggali makam itu kau yang harus membunuhnya. Ah, kisah Mura terpekek kaget sungguh pif jawaban seperti itu sudah diduganya, tapi taurung hatinya terguncang mendengarnya. Mengapa tidakkah saja, Nini tanya laki-laki setengah bayi itu heran, dengan kepandayan yang dimiliki gadis berpakaian biru muda itu, jangankan tiga, dua puluh mayat penduduk pun bisa didapatkannya dalam malam bulan Purnama. Malini menatap wajah penggali makam itu tajam-tajam. Sungguh tidak disangkanya kalau laki-laki setengah bayi itu mengajukan pertanyaan demikian. Tidak dapat disangkal kalau dia mampu mendapatkan mayat itu dengan kepandayan yang dimilikinya. Tapi untuk kalau dia yang membunuhnya, mayat-mayat itu tidak akan berguna. Mayat-mayat itu hanya yang berguna apabila meninggal bukan oleh tangannya. Itulah sebabnya dia mengadakan kerjasama dengan penggali makam ini. Kau tidak usah banyak tanya, Samura. Cukup kau laksanakan saja perintahku. Tidak perlu mengutaatik urusanku. Paham Hardik Malini dengan raut muka bengis. Paham, Nini, sahup penggali makam itu cepat. Au yu ungga. Suara lolong anjing hutan menyadarkan kisah murah dari lamunannya. Hahaha. Kalau besok tidak ada penduduk yang meninggal, jelakalah aku desah laki-laki setengah bayah ini mendesah. Kebingungan tampak terlihat di wajahnya. Boleh buat. Aku masih belum ingin mati. Setelah berkata demikian, kisah murah melangkah masuk ke dalam. Lama kemudian muncul lagi. Sebuah golok yang masih bersarung tercekal di tangannya. Serat. Kisah murah menghunus golok itu. Sinar terang berkilat ketika golok itu keluar. Kisah murah memperhatikan golok yang berwarna putih mengkilap itu penuh perhatian. Lalu dimasukkan kembali ke sarungnya dan diselipkan di pinggang. Kemudian dengan langkah lebar penggali makam itu berjalan meninggalkan rumahnya menyusuri jalan setapak yang di kanan kirinya terhampar gundukan tanah. Lama kemudian, laki-laki setengah bayi ini lelah berada di depan areal pemakaman. Sesampainya di sini kisah murah kembali bimbang antara meneruskan langkahnya ataukah kembali ke rumahnya. Tapi hanya sesaat saja perasaan itu mengganggunya. Ancaman malini membuatnya memilih meneruskan langkah. Sepanjang perjalanan, benak kisah murah terus berputar, siapakah yang akan menjadi korbannya nanti? Malam-malam seperti ini rasanya tak akan ada penduduk yang keluar rumah. Semuanya tertidur lelap di peraduannya masing-masing. Entah sudah berapa jauh, laki-laki setengah bayi ini melangkahkan kakinya, tapi yang jelas jantung dalam dadanya berdebar tegang ketika melihat sebuah rumah yang terletak menyendiri jauh dari rumah yang lainnya. Dengan jantung berdegup kencang, dan kaki agak gemetar kisah murah melangkahkan kakinya mendekati rumah yang letaknya menyendiri itu. Kisah murah tahu kalau rumah itu ditinggali oleh sepasang suami istri yang telah berusia tua. Anak-anaknya telah berkeluar dan tidak tinggal di el situ lagi. Hanya ada seorang gadis kecil yang tinggal di rumah itu untuk membantu segala keperluan kakek dan nenek itu. Sesampainya di depan rumah kecil berdinding bilik ini, kisah murah mengatur napasnya yang agak terengah-engah. Perasaan tegang yang melanda hatinya menjadi penyebabnya. Setelah atur napasnya mulai normal, laki-laki setengah bayi ini mengambil selubung yang diselitkan di lipatan pinggangnya. Kemudian dikenakannya. Tangan penggali makam itu tampak agak gemetar ketika mendorong pintu itu. Suara berderit pelan terdengar. Rupanya pintu itu sama sekali tidak terkunci. Dengan detak jantung yang semakin kencang, kisah murah menutupkan daun pintu kembali. Seumur hidupnya belum pemah laki-laki setengah bayi ini membunuh orang. Jangankan membunuh, menghayalkan untuk membunuh orang pun belum pernah. Tidak aneh kalau penggali makam ini merasa tegang bukan main. Dalam keremangan cahaya obor, terlihat oleh kisah murah dua sosok tubuh yang tertidur di balai-balai bambu. Sungguhpun suasana di situ remang-remang, laki-laki setengah bayi ini mampu mengenali sosok tubuh yang terbaring itu. Sosok tubuh seorang wanita tua dan seorang anak gadis kecil. Kemana seng kakek itu tanya kisah murah dalam hati. Sepasang matanya liar mengamati sekeliling. Tapi tetap saja tidak dijumpainya kakek itu di situ. Persetan dengan tua bangka itu. Dia bisa dibereska belakangan. Yang penting bereskan yang ada dulu teriak laki-laki setengah bayi ini dalam hati. Serat. Dicabutnya golok yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Dengan golok terhunus di tangan, penggali makam ini melangkah pelahan-lahan mendekati balai-balai bambu. Sebelum mengayunkan goloknya, kisah murah lebih dulu mengambil segumpal kain yang telah dipersiapkan, untuk meredam suara teriakan si korban. Krek! Efff! Kain itu ditekapkan tepat ke mulut si nenek. Karuan saja hal itu membuat si nenek bangun dan meronta kaget. DL saat itulah golok di tangan kisah murah terayun deras ke arah perut si nenek. Krek! Tidak ada suara jeritan yang terdengar dari mulut si nenek yang malang ini. Sepasang matanya membeliak lebar. Tangan dan kakinya meronta-ronta meregang nyawa. Tapi itu hanya berlangsung sekejap, sesaat kemudian tubuhnya pun terkulai lemas seiring dengan lepasnya nyawa dari badannya. Tidak ada yang tahu kematian nenek yang malang itu. Bahkan gadis kecil di sebelahnya pun tidak mengetahui. Rupanya anak itu terlalu letih setelah seharian penuh bekerja. Hal yang sama pun berulang pada gadis kecil itu ia pun tewas di bacok golok penggali makam itu. Kisah murah tersenyum di balik selubungnya. Pemah dibayangkan, kalau pekerjaannya akan semudah ini. Kini hanya tinggal menunggu seng kakek. Kemana lagi, malam-malam begini kalau bukan buang air. Tanpa membuang-buang waktu lagi, penggali makam ini bergegas berjalan ke pintu belakang dan bersembunyi di baliknya. Dugaan penggali makam ini tidak salah. Belum berapa lama dia berdiri di situ, terdengar suara langkah kaki mendekati pintu. Jantung kisah murah berdegup keras, terbawa perasaan tegang yang melanda dirinya. Kriut. Terdengar suara derit keras pintu yang terbuka, disusul dengan melangkah masuknya sesosok tubuh tua. Hih. Kisah murah mengayunkan tangannya. Menghantam tengkuk kakek itu dengan sisi telapak tangan mirroring. Buk. Hek. Kakek yang sial itu pun roboh ke lantai. Pukulan tangan miring penggali makam ini memang keras bukan main. Maklum pekerjaannya sehari-hari memang memerlukan tenaga kuat. Kisah murah tertawa dalam hati. Tidak disangkanya kalau pekerjaannya akan bisa terlaksana semudah ini tak membuang-buang waktu lagi diayunkan goloknya ke punggung kakek yang telah pingsan itu. Kriut. Ada sedikitpun suara yang terdengar begitu golok itu menghunjam dalam di punggung kakek itu. Kisah murah mencabut kembali goloknya. Cairan merah kental mengalir deras begitu golok itu tercabut penggali makam ini menyeringai puas, lalu dimasuka golok itu kembali ke sarungnya setelah terlebih dulu disekanya golok yang berlumuran darah itu dengan pakaian seng kakek. Kisah murah lalu membungkukan tubuhnya memeriksa kakek itu. Khawatir kalau korbannya belum mati baru setelah yakin kakek itu telah benar-benar tewas, laki-laki setengah bayah ini membuka pintu dan berlari meninggalkan tempat itu. Hahaha. Kisah murah berdesah-resah. Sudah sejak tadi dia menunggu kedatangan gadis berpakaian biru muda. Pegal rasanya sepasang matanya dibelalakan ke arah gadis itu biasa datang. Kembali ditundukan kepalanya. Menatap ke aral tiga buah peti mati yang berjajar di dekat kakinya berlainan dengan biasanya, kali ini Kisah murah sudah menggali dan sekaligus menaikannya ke atas sehingga bila gadis berpakaian biru muda itu datang, hanya tinggal membawanya saja. Tentu saja penggali makam ini tidak mungkin melakukannya sendirian. Diajaknya seorang keponakannya untuk membantu, dan tentu saja dijanjikan upah yang memuaskan. Di benak Kisah murah terbayang kembali peristiwa pembunuhan itu. Seluruh penduduk desa gempar ketika mengetahui adanya korban pembunuhan. Ki Bacan, Seng kepala desa, dan Bajuri, seorang guru silap desa itu, berusaha keras mencari si pembunuh, tapi akhirnya mereka gagal. Lamunan Kisah murah sirna seketika, tatkala dilihatnya tiga sosok bayangan yang berkelebat cepat menuju ke arahnya. Sungguh pun suasana masih remang. Emang, laki-laki setengah baya ini dapat mengenal kalau sosok tubuh yang berada paling depan adalah sosok tubuh dari gadis berpakaian biru muda. Ketiga sosok bayangan itu semakin lama semakin dekat dengan penggali makam itu. Di tengah-tengah suasana malam agak remang-remang, Kisah murah masih bisa mengenai kedua sosok bayangan yang datang bersama Malini. Sekejap kemudian, ketiga sosok tubuh itu telah berada di depan Kisah murah. Laki-laki setengah baya ini melirik sekilas ke arah dua orang yang datang bersama Malini. Dan seketika itu juga bulu di sekujur tubuhnya merinding. Betapa tidak, sosok tubuh pertama adalah seorang laki-laki tengah baya bertubuh kurus kering, bergigi tonggos. Tapi bukan itu yang membuat Kisah murah merasa ngeri, melainkan sinar mati laki-laki itu. Sorot mati kakek itu begitu mengerikan. Begitu juga sorot mati sosok tubuh orang kedua, yang ternyata adalah seorang wanita setengah baya berpakaian merah dan bercadar hitam. Bagaimana, Samura? Sudah kau dapatkan pesanan ku tanya Malini. Penggali makam itu hanya dapat menganggukan kepalanya. Tangannya menunjuk ke arah tiga buah peti mati yang berjajar di bawah kakinya. Kengerian yang masih mencekam, membuatnya belum mampu mengeluarkan suara sedikitpun. Malini membungkukan tubuhnya. Kemudian tangannya yang halus dan mungil itu terjulur ke arah peti mati. Pelahan saja kelihatannya jari-jari tangan berkulit halus itu bergerak. Tapi akibatnya suara berderak keras terdengar ketika tutup peti mati itu terbuka. Ayah dan ibu gadis berpakaian biru muda itu tidak berpangku tangan saja, mereka pun segera membuka tutup peti mati itu. Serentak anak beranak itu melonggokan kepala melihat isi peti mati itu. Bagaimana, Ayah? Benar mereka rewas malam bulan purna matanya Malini. Laki-laki setengah bayak itu hanya mengangguk kepala. Terdengar suara gumaman tidak jelas dari mulutnya. Mail kita pergi, Malini, ajak seng ibu. Tapi, jangan lupa berikan imbalan atas jerih payah orang suruhanmu ini. Malini hanya menganggukkan kepalanya. Sementara kisah murah menunggu dengan perasaan tegang sudah bisa dipastikan kalau upahnya kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini upahmu, Samura, desis Malini tajam seraya mengulurkan tangannya ke arah wajah penggali makam itu. Cepat bukan main gerakannya sehing sebelum laki-laki setengah bayak itu tahu yang terjadi, jari-jari tangan gadis berpakaian biru muda itu telah mencengkeram keras rahangnya. Akaha. Kisah murah berteriak keras. Tulang rahangnya sakit luar biasa seperti bukan dicengkeram oleh tangan halus seorang gadis, melainkan oleh jepitan baja yang amat kuat. Semakin lama cengkeraman jari-jari tangan gadis itu semakin kuat dan menyakitkan. Terdengar suara bergemeretakan keras ketika tulang rahang kisah murah hancur berantakan. Darah menyembur deras dari mulut laki-laki setengah bayak malang itu. Tapi pekerjaan Malini tidak hanya sampai di situ saja. Tangan kanannya kembali bergerak mengibas. Kelihatannya pelahan saja. Plak. Akaha. Suara berdera keras terdengar mengiringi remuknya tulang-tulang pelipis kisah murah. Tubuh penggali makam itu terpelanting dan jatuh di tanah. Laki-laki setengah bayak itu menggelepar-gelepar sesaat sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Malini mengebut-ngebutkan tangannya. Dipandanginya tubuh yang tergolek diam itu sejenak baru setelah itu dihampirinya peti mati yang berjajar, lalu diambilnya satu dan diangkatnya. Sementara yang dua lagi, dibawa oleh ayah dan ibunya. Dengan mayat-mayat ini, dunia persilatan akan kita buat gempar ucap kakek bergigi tonggus itu suaranya terdengar aneh. Parau tapi bergaul. Setelah berkata demikian, tubuh kakek itu melesat dari situ. Diikuti oleh istri dan anaknya. Dalam sekejap saja bayangan tiga sosok tubuh itu telah lenyap di telan kegelapan malam. Kini kesunyian kembali melanda daerah pekuburan itu. Yang tampak hanyalah sesosok tubuh tak bernyawa dari seorang laki iaki setengah bayak. Tubuh kisah murah. Plak tanda seru. Seorang pemuda berambut putih keperakan menepuk punggung tangan kirinya. Dan begitu tapak tangan kanannya digesarkan, tampaklah bangkai seekor semut merah di punggung tangan kirinya itu. Hahaha desah pemuda yang temiata adalah dewa arak ini dijulurkan tangannya mengambil guci arak yang digantungkan di salah satu cabang pohon. Memang Arya saat ini tengah beristirahat di atas sebuah cabang pohon. Bagi orang seperti dewa arak, merupakan hal yang biasa tidur dan beristirahat di atas pohon. Tapi kali ini rupanya nasib sial tengah melanda dirinya. Baru saja sepasang matanya terpejam, seekor semut merah besar telah menggitnya. Sehingga membuat tidurnya terjaga. Tapi baru saja Arya mengangkat guci arak ke atas kepala untuk dituangkan ke mulutnya, pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kaki ringan yang berlari cepat ke arahnya. Perasaan ingin tahu mendorong pemuda berbaju ungu ini untuk menolahkan kepalanya. Begitu kepalanya menoleh, dilihatnya tiga sosok bayangan melesat lewat di bawahnya. Karuan saja dewa arak menyipitkan matanya untuk lebih jelas melihat orang yang di malam selarut ini masih berlari-lari. Hati Arya tercekat begitu melihat agak jelas. Betapa tidak, ketiga sosok tubuh yang berlari cepat itu semua membopong sebuah peti mati. Hantukah mereka tanya dewa arak dalam hati. Seketika dadanya berdebar tegang. Tapi hantu atau bukan, yang jelas kelakuan mereka sangat mencurigakan. Pencurikah ketiga orang ini duga dewa arak lagi dalam hati. Hup! Dewa arak melompat turun dari atas pohon. Dibatalkan maksudnya untuk meminum arak kembali kuci itu disampirkan di punggung. Kemudian pemuda berambut putih keperakan ini berlari mengejar ke arah tiga bayangan itu melesat. Masih terlihat olehnya ketiga sosok tubuh yang berlari dalam jarak puluhan tombak di depannya. Tiga sosok tubuh yang berlari cepat sambil memanggul peti mati itu adalah Malini bersama ayah dan ibunya, yang baru saja pergi setelah membunuh Kisamura. Ada orang yang mengikuti kita, bisik laki-iaki setengah bayar bergigi tonggus itu pada anak dan istrinya. Biar ku bereskan dia, ayah, sahut Malini menawarkan diri. Jangan, cegah hantu putih. Kau terus saja lanjutkan perjalanan bersama ibumu. Biar ayah yang akan mengurus penguntit berani mati itu. Malini dan ibunya tidak membantah. Terus saja keduanya melanjutkan lari mereka. Sedangkan hantu putih berhenti berlari, kemudian dibalikan tubuhnya menanti kedatangan si pengejar. Peti mati yang sejak tadi dibopamuknya, diletakkan di tanah. Dewa arak menghentikan langkahnya ketika melihat salah satu dari tiga orang yang dikejar menunggunya. Dalam jarak sekitar tiga tombak, Arya menatap sosok tubuh yang berdiri di hadapannya tajam-tajan. Dan kemudian pandangannya beralih pada peti mati yang tergeletak di tanah dekat kaki orang itu. Siapa kau, Kisanak? Dan mengapa di malam selarut ini berlari-iari dengan membawa-bawa peti? Boleh ku tahu, peti mati milik siapakah itu? Ayah Malini mengerutkan dahi. Sepertinya dia pernah melihat pemuda berambut putih keperakan ini. Tapi dia lupa, kapan dan dimana. Betapapun telah diusahakannya untuk mengingat-ingat, tapi tetap saja hantu pufih tidak mampu mengingatnya. Dewa arak mengerutkan alisnya tatkala pertanyaannya sama sekali tidak dijawab laki-laki setengah baya di depannya. Arya menjadi bertambah curiga. Sikap laki-laki bergigi tonggos TTU terlalu mencurigakan. Apalagi jika melihat potongannya. Potongan hantu putih mengingatkan dewa arak pada orang-orang yang berkelakuan tidak baik. Hih! Mendadak saja hantu putih melesat menerjang, tangan kanannya menyempok pelipis dewa arak. Wut! Angin keras berkesyur mengiringi tibanya serangan ini. Dewa arak tidak berani bersikap gegabah. Sama sekali tidak ingin ditangkisnya serangan itu sebelum mengetahui kekuatan tenaga dalam lawan. Memang begitulah sifat dewa arak, selalu bersikap hati-hati dalam menghadapi setiap persoalan. Arya mendoyongkan tubuhnya ke belakang, sehingga sampokan tangan yang berbentuk cakar itu liwat sejengkal di depan wajahnya. Angin yang berkesyur keras membuat rambutnya berkibar. Wut! Kini tangan kiri laki-laki bergigi tonggos itu yang ganti menyambar begitu serangan pertamanya lolos. Tangan yang berbentuk cakar itu menyempok deras dagu dewa arak dari arah bawah ke atas. Dan Arya tidak ragu-ragu lagi. Dari angin serangan lawannya tadi, sudah dapat diketahui kekuatan tenaga dalamnya. Kekuatan tenaga dalam lawan ternyata mencapai 3 per 4 tenaga dalamnya. Dewa arak tidak ragu-ragu lagi untuk mengerahkan seluruh tenaga dalam pada tangkisannya. Tangan kirinya digerakkan ke bawah untuk menjegal tibanya serangan itu. Tak! Akaha! Laki-laki bergigi tonggos itu terpekek kaget sekujur tangannya terasa lumpuh. Dadanya pun dirasa sesak apalagi tulang-tulang tangannya yang berbenturan dengan tulang-tulang tangan pemuda berambut putih keperakan di hadapannya. Tulang-tulang itu nyeri dan sakit bukan kepalang. Seolah-olah yang beradu dengan tulang tangannya bukan tangan manusia yang terdiri dari daging dan tulang, melainkan sebatang baja yang amat kuat. Dewa arak yang tidak mempunyai urusan dengan orang di hadapannya, tidak membalas dengan serangan susulan. Dia hanya ingzin mengetahui, mengat orang ini berlari-lari sambil memanggul peti mati pada malam hari. Hantu putih menggeram. Rasa sakit yang dideritanya akibat benturan tadi, menimbulkan kemarahan yang amat sangat. Tapi di samping kemarahan, timbul pula rasa khawatir. Pemuda di hadapannya ini adalah seorang lawan yang amat tangguh. Rasanya akan sangat memakan waktu bila terlibat pertarungan. Sementara malam telah semakin larut, bahkan telah mulai menjelang dini hari. Dia harus cepat pergi dari sini, sebelum pagi tiba. Laki-laki setengah baya itu memejamkan matanya sejenak kedua tangannya dibuka dan segera dirapat di depan dada. Mulutnya komat kamit sebentar, seperti mengucapkan sesuatu. Sesaat kemudian terlihat tangan yang kedua telapaknya menempel itu, tergetar hebat. Dewa arak mengerutkan alisnya. Dia sama sekali tidak mengetahui yang akan dilakukan lawannya. Tapi, yang jelas pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau lawan tengah mengeluarkan ilmunya. Entah ilmu yang akan digunakannya, Dewa arak sama sekali tidak mengetahui. Beberapa saat kemudian, kedua tangan yang menempel itu terbuka dan bergerak pelan seperti melambai-lambai. Semula Arya sama sekali tidak mengerti. Tapi sesaat kemudian, keterkejutan yang amat sangat pun melandanya. Tubuhnya tiba-tiba saja tertarik ke depan. Karuan saja tarikan tiba-tiba tanpa sepengetahuan Dewa arak, membuat tubuh pemuda berambut putih keperakan ini terhuyung-huyung ke depan. Arya sadar akan adanya bahaya besar yang mengancamnya, kalau dia tidak segera mematahkan tarikan aneh pada tubuhnya. Seketika itu juga, Dewa arak sadar kalau dirinya kembali berhadapan dengan tokoh persilatan yang mempunyai ilmu aneh. Bergegas di jejakan kedua kakinya sambil mendoyongkan tubuh ke belakang, untuk memusnahkan daya tarik aneh pada tubuhnya. Tapi kejadian yang tidak disangka-sangka Dewa arak kembali terjadi. Selagi pemuda ini berkutat menahan tarikan kuat aneh yang memaksanya ke depan, tiba-tiba tangan laki-laki setengah baya itu mengibas ke depan. Dan akibatnya mengejutkan Dewa arak daya tarik yang membetotnya ke depan tiba-tiba hilang secara mendadak, berganti dengan daya dorong ke arah belakang. Tentu saja perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat Dewa arak yang tidak menduga hal itu tidak berdaya. Pada saat itu, tengah dikerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menarik tubuhnya ke belakang. Karuan saja begitu daya tarik itu berubah menjadi daya dorong, Arya tidak sempat berbuat sesuatu. Jangankan daya tarik itu berubah menjadi daya dorong, daya tarik itu hilang saja, sudah cukup untuk membuat Dewa arak terjengkang ke belakang. Apalagi setelah tubuhnya mendapat tambahan daya dorong. Kekuatan yang mendorongnya ke belakang pun semakin bertambah kuat. Pelak lagi, tubuh Dewa arak pun terjengkang jauh ke belakang, tanpa pemuda itu mampu untuk berbuat sesuatu. Beruk. Dengan mengeluarkan suara berdebok keras, tubuh Dewa arak jatuh di tanah. Dan sebelum Arya sempat berbuat sesuatu, hantu putih menghentakan kakinya ke tanah sekali. Beruk. Begitu hantu putih menghentakan kakinya di tanah, sepasang matu Dewa arak terbelalak ketika menyadari tubuhnya tidak mampu bangkit berdiri. Ada kekuatan aneh yang membuat tubuhnya terpaku-kaku di tanah. Dewa arak mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mematahkan kekuatan tak nampak yang menekannya. Hantu putih tidak menyianyikan kesempatan itu. Selagi Dewa arak belum mampu membebaskan diri dari pengaruh ilmunya, segera dia melompat menyerang. Arya berusaha keras untuk memberontak lepas dari tekanan kekuatan aneh itu. Tapi, walaupun telah dikerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, tetap saja pemuda itu tidak mampu membebaskan diri. Sedangkan serangan dari hantu putih semakin menyambar dekat. Tidak ada jalan lain bagi Dewa arak dengan posisi tubuh setengah berjongkok itu, dimainkannya jurus pukulan belalang. Kedua tangannya dihentakan ke depan ke arah tubuh lelaki bergigi tonggus yang tengah meneijang ke arahnya. Hus! Angin keras berhawa panas menderu dasyat ke arah tubuh hantu putih. Laki-laki bergigi tonggus ini terbeliak kaget sungguh tidak disangkanya kalau pemuda berambut putih keperakan itu memiliki ilmu pukulan yang begitu dasyat. Serangan itu datang begitu tiba-tiba, padahal tubuhnya sedang berada di udara. Sebisa-bisanya digeliatkan tubuhnya. Tidak berani dia menangkis pukulan jarak jauh yang dasyat itu. Usaha untung-untungan yang dilakukan hantu putih membuahkan hasil juga. Angin keras berhawa panas itu menyambar lewat di samping kiri pinggangnya. Hup! Dengan wajah pucat penuh keringat dingin, hantu putih mendaratkan kedua kakinya di tanah. Hampir saja nyawanya melayang keluhnya dalam hati. Dengan punggung tangan, diusap keringat dingin yang membasahi wajahnya. Hiya! Arya mengeluarkan teriakan nyaring melengking tinggi dalam upayanya untuk membebaskan diri dari tekanan anehil mulawannya. Suara teriakan ini membuktikan kalau Dewa Arak telah mengerahkan tenaga dalam yang dimiliki sampai ke puncaknya. Hantu putih merasa betapa dadanya terguncang. Telinganya pun dirasakan sakit bukan main. Laki-laki bergigi tonggus ini tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Dia tidak berani mencoba menyerang Dewa Arak lagi. Walaupun pemuda itu telah dibuatnya tidak mampu berganti posisi, tapi tetap membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membinasakannya. Sementara waktunya sangat terbatas. Hantu putih tahu, seorang sakti seperti pemuda, berambut putih keperakan itu tidak akan dapat ditahan lama dengan pengaruh ilmunya. Mumpung pemuda itu belum mampu bangkit, hantu putih bergegas mengangkat peti yang tergeletak di tanah. Kemudian melesat kabur dari situ, setelah sebelumnya menghentakkan kakinya sekali lagi ke tanah untuk membuat pemuda itu agak lama membebaskan diri. Ah keluh haria dalam hati! Pemuda berbaju ungu ini baru saja merasakan kekuatan aneh yang menekan sekujur tubuhnya sudah mulai berkurang, tapi kembali menguat begitu hantu putih menghentakkan kakinya sekali lagi. Dewa Arak merasa penasaran bukan main. Kembali dikerahkan teluruh tenaga dalamnya untuk membebaskan diri dari ilmu aneh hantu putih. Urat-urat di sekujur tubuhnya menggembung ketika Dewa Arak mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki sampai ke puncaknya. Kenapa kau, anak muda terdengar di telinga Dewa Arak suara lembut menegurnya? Luar biasa! Seiring dengan hilangnya gemah suara teguran itu, pantekan pada sekujur tubuhnya lenyap secara mendadak. Bergegas Dewa Arak bangkit dari posisinya yang setengah berjongkok peluh yang membanjiri sekujur tubuhnya, diusap dengan punggung tangan. Dewa Arak menatap wajah orang yang menegurnya tadi. Tapi secepat sepasang matanya melihat wajah orang itu, secepat itu pula dialihkan sepasang matanya dari orang yang berdiri di hadapannya. Orang itu ternyata adalah seorang kakek yang sudah berusia sangat tua. Alis, kumis, cambang, dan jenggotnya telah memutih semua bahkan panjang jenggotnya pun sampai melewati dada. Pakaian kakek itu putih bersih. Rambutnya digelung. Di tangan kanannya tergenggam seuntai tasbeh. Tapi bukan hal itu yang membuat Dewa Arak mengalihkan pandangan. Sekujur tubuh kakek itu bersinar. Apalagi wajahnya. Sinar yang membuat orang tidak kuat untuk menatap lama-lama. Tidak, kek. Aku tidak apa-apa. Sahut Dewa Arak ditatapnya wajah kakek itu sekilas. Hihihi. Kau tidak jujur, anak muda, ujar kakek berpakaian putih bersih itu. Kau baru saja terbebas dari pantekan ilmu lawanmu, bukan? Diam-diam Dewa Arak terkejut. Kakek tua ini temiata mengetahui keadaan yang dialaminya. Yang kakek katakan memang benar. Tapi aku pun sama sekali tidak berbohong. Bukankah aku tidak apa-apa bantah Arya? Kakek berpakaian serba putih itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mulutnya menyunggingkan seulas senyuman lebar. Tapi, tiba-tiba dahinya berkerut ketika melihat punggung Dewa Arak. Dari mana kau dapatkan guci itu, anak muda tanya kakek itu lagi, seraya menuding ke arah guci yang tersampir di punggung Dewa Arak. Kata adik guruku, guci ini pemberian dari guruku, kek, jawab Dewa Arak jujur, untuk jelasnya, bacalah serial Dewa Arak dalam episode pedang bintang. Hektometer, siapa kau, anak muda? Siapa pula yang kau sebut guru dan adik dari gurumu itu desak kakek itu lagi? Namaku Arya, kek Arya Buwana, Arya Buwana Gumam kakek berpakaian putih itu mengulang. Lalu, siapa gurumu dan adik gurumu itu? Maafkan aku, kek. Sebelum ku beritahukan nama guru dan adik guruku itu, bolahkah aku tahu siapa kakek tanya Dewa Arak hati-hati. Hihihi kakek berpakaian putih itu tertawa lerkekeh. Aku? Aku sendiri hampir lupa dengan namaku. Bahkan nama adik kandungku sendiri saja aku sudah lupa. Tapi julukannya aku tidak lupa. Ular hitam, begitu julukan adik kandungku. Arya sampai terlonjak ke belakang mendengar jawaban ini. Ular hitam hanya mempunyai seorang kakak kandung. Dan kakak kandung ular hitam itu adalah guru Dewa Arak, Gemamaki Gering Langjat. Jadi kakek berpakaian putih bersih dihadapannya ingatkah yang bernama Kigering Langit? Jadi, jadi. Kakek ini guruku? Kakek ular hitam adalah adik kandung guruku, ucap Arya terbata-bata. Ada rasa keharuan yang melanda hatinya. Memang sudah sejak lama pemuda ini ingin bertemu dengan gurunya. Karena selama ini Arya belum pernah bertemu langsung. Dia hanya belajar di bawah pengawasan ular hitam. Adik gurunya ini, untuk jelasnya, bacalah serial Dewa Arak dalam episode Pedang Bintang. Tentu saja pertemuan yang tidak disangka-sangka ini membuatnya seolah-olah sedang bermimpi. Kakek berpakaian puyih yang ternyata Kigering Langit, menepuk-nepuk pundak Dewa Arak. Sudah kuduga, begitu melihat guci di punggungmu, aku sudah menduga kalau kau adalah muridku. Ya, Arya. Aku tidak melihat adanya Pedang Bintang. Kemana pedang itu tanya Kigering Langit? Ku simpan di tempat tinggal kakek ular hitam, guru, jawab Dewa Arak di sebuah tempat yang aman dan tidak akan mungkin orang tahu. Kigering Langit mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Oh iya, Arya. Bagaimana keadaan ular hitam sekarang? Seketika itu juga wajah Dewa Arak berubah mendung. Pertanyaan gurunya itu membuatnya teringat kembali akan kematian kakek ular hitam dan ibunya yang tewas di tangan darba. Untuk jelasnya, bacalah serial Dewa Arak dalam episode Cinta Seng Pendekar. Tanpa mendapat jawaban lagi pun, Kigering Langit sudah dapat mengetahui kalau ada kejadian buruk yang telah menimpa adik kandungnya itu. Tapi meskipun begitu, tanpa mendengar berita itu sendiri dari mulut muridnya, dia masih kurang yakin. Katakanlah, Arya. Seburuk pun berita yang kuterima, masih lebih baik daripada dilanda ketidakpastian mengenai nasib adik kandungku. Dewa Arak menghela nafas panjang. Kakek ular hitam telah tewas. Guru, ucap pemuda berambut putih keperakan itu pelan. Tidak ada perubahan sama sekali yang teriihat pada wajah Kigering Langit. Wajah itu masih tetap seperti semula. Tenang. Hati Arya kagum melihat hal ini sama sekali pemuda berambut putih keperakan ini tidak mengetahui kalau berita itu bagi kakek berpakaian putih bersih itu, lebih terasa mengejutkan daripada halilintar menyambar di dekatnya. Tapi berkat kematangannya, sungguh pun hatinya kaget bukan main, wajahnya sama sekali tidak menampakkan perasaan. Bagaimana dia bisa tewas, Arya tanya Kigering Langit lagi penuh rasa ingin tahu. Dewa Arak pun menceritakan semua yang telah terjadi. Sementara Kigering Langit mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kakek berpakaian putih bersih ini menyela cerita muridnya, hingga Arya menghentikan ceritanya. Begitulah kejadiannya. Guru, ucap Dewa Arak menutup ceritanya. Kigering Langit mengangguk-anggukan kepala. Tidak usah disedihkan lagi Arya. Yang sudahnya terjadi biarlah berlalu, ucap kakek berpakaian putih bersih itu memberi nasihat. Oh iya, tadi aku melihatkah sepertinya tidak mampu bangkit yang telah terjadi, Arya? Entahlah, guru. Aku pun tidak mengerti, sahul Dewa Arak pelahan memang pemuda berambut putih keperakan ini sama sekali tidak mengerti yang dialaminya tadi. Ceritakanlah. Mungkin aku bisa membantu, sambut Kigering Langit. Dewa Arak tercenung sebentar. Kemudian diceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dari mulai dia melihat tiga sosok bayangan berkelebatan membawa peti mati, sampai ahimia hantu putih kabur setelah membuat dirinya tidak berdaya. Kigering Langit mengangguk-anggukan kepalanya. Rupanya kau berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu hitam, Arya. Dan peti mati yang kau lihat itu sudah pasti berisi mayat manusia. Sudah bisa ku tebak kalau orang itu pasti menggunakannya untuk mendapatkan sebuah ilmu. Lalu, ilmu apakah yang dipergunakan oleh lawanku tadi, guru? Semacam ilmu yang kumiliki. Hanya saja, ilmu yang dimiliku orang itu didapatkan melalui jalan hitam. Yah, seperti yang kau ceritakan tadi. Mencuri mayat. Mendengar ceritamu tadi, ilmu yang dipergunakan orang itu mirip dengan Aji Tarik Raga, dan Aji Tolok Raga. Sedangkan ilmu yang membuatmu terpaku di tanah tanpa mampu berbuat apa-apa adalah Aji Pantek Raga. Apakah guru juga memiliki ilmu-ilmu itu? Tanya Dewa Arak ingin tahu. Kigering Langit mengangguk-angguk kepalanya. Maukah guru mengajarkannya padaku? Pinta Arya penuh harap. Sayang sekali, Arya, jawab Kigering Langit. Sakti ilmu itu tidak bisa kau dapatkan, karena ilmu belalang sakti yang kau miliki, menjadi penghambat untuk bisa menguasai ilmu-ilmu itu. Tapi aku bisa memberikan padamu care untuk menangkal ilmu-ilmu seperti itu. Dewa Arak pun terdiam. Kalau kau ingin tahu, aku bisa mempertunjukkan ilmu-ilmu itu kepadamu. Terutama sekali ilmu yang bernama Pitunduk. Pitunduk ulang Arya Buwana. Sepasang alisnya berkerut pertanda pemuda itu dilanda perasaan heran. Ilmu itu, guru? Kigering Langit tersenyum lebar. Pengertian Femu Pitunduk adalah ilmu yang menyempurnakan raga manusia, sahut Kigering Langit menjelaskan. Semakin banyak kerut-merut di dahi Dewa Arak. Penjelasan gurunya semakin membuat dirinya bertambah bingung. Aku belum mengerti, guru, ucap Arya jujur. Memang susah untuk dimengerti, Arya. Dan kau tidak akan bisa mendapatkannya sampai kapampun namun secara kasar dapatku beri penjelasan. Dan ilmu Pitunduk itu, kau dapat memperlakukan orang atau benda pun sesuai kehendakmu. Maukah guru memperlihatkannya padaku pinta Dewa Arak? Kigering Langit menganggukan kepalanya. Bersiaplah kau, Arya, ucap kakek berpakaian putih bersih itu. Dewa Arak pun melangkah mundur tiga tindak. Serang aku dengan seluruh kemampuan yang kau miliki, perintah Kigering Langit. Dewa Arak memberi hormat. Maafkan aku, guru, ucap Dewa Arak sebelum memulai penyerangan. Diambilnya guci yang tersampir di punggungnya. Kemudian dia dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan begitu Arak itu melewati tenggorokan Dewa Arak. Seketika itu juga hawa hangat yang melanda perut pemuda berambut putih ke perakan itu menyebar. Dan terus naik ke kepala. Hiyaa! Dewa Arak melompat menerjangki gering langit guci peraknya diayunkan ke arah bahu burunya. Angin keras berhembus sebelum serangan guci itu tiba. Tapi kakek berpakaian putih bersih itu masih teria tenang saja. Tidak tampak melakukan suatu gerakan pun. Baru setelah serangan itu menyambar dekat, kigering langit menghentakan kakinya sekali ke tanah seraya berseru keras. Rubuh! Akibatnya hebat sekali. Tubuh Dewa Arak yang tengah melompat itu tiba-tiba terhenti di tengah jalan, dan langsung ambruk ke tanah seperti karung basah. Dewa Arak menyeringai. Sekujur tubuhnya terasa lemas. Dan ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Biasanya setiap kali menggunakan ilmu belalang sakti, jangankan lemas seperti ini, tenaganya berkurang pun tidak pernah. Untuk yang kedua kafinya kigering langit kembali berteriak seraya menghentakan kakinya ke tanah. Dereh! Naik! Ajaib! Tubuh Dewa Arak yang tergolek lemah di tanah itu tiba-tiba terangkat naik sampai setinggi dua tombak, dandam terapung di udara. Tentu saja hal ini membuat Arya kaget setengah mati. Walaupun pemuda berambut putih keperakan itu berusaha mengerahkan tenaga dalamnya untuk memberatkan tubuh, tetap saja usahanya itu sia-sia. Selama aku belum memerintahkan turun, kau tidak akan pemah turun, Arya. Sampai kapanpun, jelas kigering langit. Dewa Arak hanya dapat menganggukan kepalanya. Pemuda berbaju ungu ini masih terlalu kaget melihat kemuk jizatan ilmu pitunduk itu, sehingga tidak mampu berkata-kata. Setelah berkata demikian, kakek berpakaian putih bersih itu kembali menghentakan kakinya ke tanah. Jatuh teriak kigering langit keras. Begitu teriakan kakek berpakaian putih bersih itu selesai diucapkan. Tubuh Dewa Arak meluncur jatuh. Beruk! Dewa Arak menyeringai menahan rasa nyari yang amat sangat pada pantatnya. Betapa tidak, dia meluncur jatuh dari ketinggian dua tombak tanpa mampu mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Teriakan-teriakan dan hentakan-hentakan kaki kigering langit telah membuat seluruh tubuhnya lemah lunglei tanpa daya. Sudah jelas, Arya tanya kakek berpakaian putih bersih itu. Dewa Arak hanya mampu menganggukan kepalanya. Lidah dan bibirnya terasa keluh. Pulihkan dulu kekuatanmu, Arya, perintah kigering langit lembut dan pelahan saja suaranya. Dewa Arak sama sekali tidak membantah. Segera dia duduk bersilah. Kemudian dia dirapatkan kedua tangannya di depan dada, bersemadi untuk memulihkan tenaganya. Sesaat kemudian pemuda berambut putih keperakan itu pun sudah tenggelam dalam semadinya. Lama kemudian, setelah dirasakan tenaganya telah pulih kembali, Arya pun menghentikan semadinya. Tapi, gurunya sudah tidak terlihat lagi. Dewa Arak menolahkan kepalanya ke sana kemari, mencari-cari. Guru, panggil pemuda berambut putih keperakan itu pelahan. Aku pergi dulu, Arya. Aku akan menjemuk kuburan adikku, terdengar suara kigering langit mengema di sekitar tempat itu. Lalu, bagaimana janji guru untuk mengajarkan padaku ilmu yang dapat memunahkan ilmu hitam lawanku tadi? Tanya Dewa Arak Bermada mengingatkan. Sebutlah namaku tiga kali, kemudian hentakan kakinmu sekali ke tanah. Guru, panggil Dewa Arak lagi. Tapi kini tidak terdengar suara sahutan lagi. Jelas, kigering langit telah pergi meninggalkan tempat itu. Ditunduk, desah Dewa Arak ada nada kengerian tatkala pemuda berambut putih keperakan itu mengucapkan ria. Sungguh sebuah ilmu mukjizat. Setelah berkata demikian, Dewa Arak bangkit dari duduk bersilanya. Kemudian dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Arya kini mempunyai sebuah tugas. Mencari dan menangkap hantu putih beserta anak dan istrinya. Plak! Dewa Arak menepak kepalanya sendiri. Mengapa dia begitu bodoh? Bukankah singa hitam telah menceritakan kepadanya ciri-ciri tokoh susat yang banyak memiliki ilmu hitam itu? Dan semua ciri-ciri yang diberitahukan singa hitam, menunjuk kepada orang yang tadi bertarung melawannya. Ah, mengapa dia jadi begitu bodoh? Hantu putih, istri, dan anaknya. Berarti mereka berjumlah tiga orang. Sementara orang-orang pembawa peti yang dikejam ya juga beri jumlah tiga orang. Ya, jelas sudah. Tiga orang yang tadi dia adalah hantu putih bersama anak istrinya. Kini teringat lagi Dewa Arak akan cerita singa hitam, kalau hantu putih tengah mempelajari ilmu hitam baru yang mengerikan. Tapi ilmu tidak diketahuinya. Ah, jangan-jangan, ketiga peti yang sudah pasti berisi mayat manusia itu adalah salah satu syarat untuk mempelajari ilmu hitam itu duga Dewa Arak ketika teringat pada peti-peti mati yang dibawa hantu putih sekeluarga. Berpikir begitu, Dewa Arak pun melanjutkan langkahnya. Arya tahu tidak ada gunanya lagi mengikuti jejak hantu putih. Tokoh hitam itu telah lenyap tanpa ketahuan jejaknya. Kini Dewa Arak memutuskan untuk mencari kebenaran dugaannya. Benarkah ada keluarga yang kehilangan mayat keluarganya? Hantu putih berlari cepat mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Laki-laki bergigi tonggos ini khawatir kalau-kalau pemuda berambut putih keperakan itu bebas dari pantekan ilmunya. Padahal dia tengah memburu waktu. Setelah cukup jauh berlari keluar dari hulan itu, hantu putih mulai mendaki sebuah bukit kecil. Lincah dan ringan laksana seekor kera tubuhnya melenting ke sana kemari. Lama kemudian, laki-laki bergigi tonggos ini pun tiba di depan sebuah gua yang cukup besar. Di situ telah menunggu anak dan istrinya. Di dekat kaki keduanya tergeletak dua buah peti mati. Bagaimana, ayah? Sudah ayah bunuh orang yang menguntit? Kita tanya malini begitu dilihatnya hantu putih telah meletakkan peti yang dibawanya di tanah. Laki-laki berpakaian serba putih itu menggelengkan kepalanya. Mengapa, ayah? Apakah orang itu kabur? Tanya gads berpakaian biru itu lagi penasaran. Tidak, lalu kenapa, ayah desak malini lagi. Hantu putih menatap wajah putrinya lekat-lekat. Pemuda itu memiliki kepandayan luar biasa, jawab laki-laki bergigi tonggos itu setengah mendesah. Sepasang mata malini terbelalak. Seorang pemuda? Dan ayah tidak mampu mengalahkannya tanya gadis berpakaian biru muda itu setengah tak percaya. Hantu putih menganggukan kepalanya. Kekecewaan yang amat sangat terbayang jelas pada wajah laki-laki berpakaian putih itu. Dan memang, hantu putih merasa terpukul bukan main. Belum pernah seumur hidupnya, dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Jangankan pemuda, tokoh tingkatan tua pun jarang yang mampu menandinginya. Tidak aneh jika dia merasa penasaran bukan main. Kalau saja tidak terlalu dikejar waktu, mungkin sudah ditandinginya pemuda yang membuatnya penasaran itu. Ingin sekali aku melihat seperti pemuda yang telah mampu membuat tayah kewalahan itu, Gumamalini pelan. Sepasang macu hantu putih merayapi wajah putrinya lekat-lekat seperti ingin mencari kesungguhan ucapan gadis itu di wajahnya. Pemuda itu berbaju ungu dan berambut putih keperakan, sambut laki-laki berpakaian putih ini memberitahu. Ah! Dia tanda seru-seru malini terkejut ingatan gadis ini seketika melayang pada orang yang telah membuat dia sekeluarga selamat. Seorang pemuda lihai yang telah membuat perasaannya jadi tidak menentu. Pekik keterkejutan putrinya tentu saja membuat hantu putih dan istrinya terkejut sepasang macu hantu putih menatap malini tepat pada bola matanya, seperti ingin menguak rahasia yang tersembunyi di dalam dada gadis itu. Kau mengenalnya, malini tanya hantu putih. Ada nada ketidakpercayaan pada suaranya. Mengenal Riasih? Tidak. Sahut malini dengan wajah merona merah. Entah kenapa pertanyaan ayahnya itu membuat perasaan malunya timbul. Gadis berpakaian biru muda ini merasa seolah-olah perasaan simpafinya pada pemuda itu diketahui ayahnya. Tapi sepertinya kau terkejut ketika ayah memberitahukan ciri-cirinya padamu, desak laki-laki bergigi tonggus itu lagi. Nada suaranya menyiratkan ke penasaran yang mendalam. Malini menundukan kepalanya. Desakan hantu putih membuat gadis ini merasa ikuk dan gugup. Tentu saja hal ini membuat ayah dan ibunya menjadi heran bukan main. Pemuda itulah yang telah menyelamatkan kita, ayah, jawab malini pelan, setelah beberapa saat lamanya terdiam. Ah, kau benar teriak hantu putih mulai teringat. Ya, memang pemuda itulah yang kuliah tengah bertarung dengan para pengejar kita. Apakah tidak sebaiknya kalau kita mengurus mayat-mayat itu dulu? Kang selak istri hantu putih memotong pembicaraan suami dan anaknya. Hantu putih menganggukan kepalanya. Dia teringat kembali dengan maksud utamanya. Kau benar. Hahaha. Tunggu saja pembalasanku, manusia-manusia keparat. Akanku buat dunia persilatan gempar. Hahaha. Malam telah larut. Lama lagi Fajar akan datang menyingsing. Tapi kegelapan masih menyebemuti bumi suara jangkrik dan binatang malam lainnya pun masih terdengar. Dewa arak menghentikan langkah kakinya di depan sebuah daerah pemakaman. Beberapa saat lamanya pemuda berambut putih keperakan ini bimbang, antara meneruskan langkahnya menuju desa yang tak berada jauh lagi di depannya. Atau memeriksa pemakaman ini dulu. Kini dugaan dewa arak berubah. Sudah bisa diperkirakannya kalau hantu putih sekeluarga mengambil mayat berikut petinya itu dari tempat pemakaman umum ini. Tinggal dicarinya saja, makam yang terbongkar. Pemuda berambut putih keperakan ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke areal pemakaman dulu. Setelah memutuskan demikian, dewa arak lalu melangkahkan kakinya memasuki areal pemakaman itu. Mermang juga bulu kuduk dewa arak melihat gundukan tanah yang berjejar di sekelilingnya. Arya memang seorang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi, tapi tetap saja manusia biasa. Perasaan takutnya tetap ada. Cepat-cepat dibuangnya jauh-jauh pikiran jedek yang membayangkan seandainya mayat-mayat dalam kuburan itu bangkit. Dewa arak terus melangkahkan kakinya. Sementara sepasang matanya nyalang mengawasi gundukan tanah di sekitamnya. Mencari-cari, barangkali saja terlihat tanda-tanda makam yang baru dibongkar. Cukup lama juga dewa arak mencari-cari, dan sudah hampir seluruh areal pemakaman yang luas itu terkelilinginya. Akhirnya sepasang matanya tertumbuk pada sesosok tubuh laki-laki setengah bayah yang tergolek di antara makam. Bergegasaria menghampirinya. Dewa arak membungkukan tubuhnya agar lebih jelas mengetahui penyebab orang itu tergolek di areal pemakaman ini. Apakah orang itu memang sengaja tidur di sini karena tidak mempunyai tempat tinggal duganya dalam hati? Ah seru dewa arak terkejut tak kalah mengetahui kalau sosok tubuh yang tergolek itu sudah mati. Penglihatannya yang awas segera saja dapat melihat luka-luka yang menyebabkan kematian pada laki-laki setengah bayah itu. Bekas perbuatan orang yang memiliki tenaga dalam cukup tinggi, gumam dewa arak pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri ketika melihat luka-luka pada rahang dan pelipis mayat itu. Dewa arak bangkit berdiri. Dilayangkan pandangannya ke sekitar tempat itu. Berharap barangkali saja ditemukannya sesuatu yang memberinya petunjuk mengenal kematian orang itu. Dua arak mengerutkan alisnya ketika melihat sebuah cangkul yang tergolek dekat mayat laki-laki setengah bayah itu. Dewa arak mengangguk-anggukan kepalanya melihat kejadian ini. Cangkul itu telah memberi petunjuk siapa adanya laki-laki setengah bayah yang telah menjadi mayat itu, penggali makam. Sementara pemuda berambut putih keperakan itu termenung memikirkan masalah ini, pendengarannya yang tajam menangkap adanya suara langkah kaki yang bergerak mendekafi. Dari suara langkah itu, dewa arak sudah dapat mengetahui kalau si pemilik langkah itu tidak menguasai ilmu meringankan tubuh. Andai kata memilikinya pun, sudah pasti masih amat rendah. Dewa arak tidak mau bertindak gegabah. Ingin diketahuinya dulu maksud pemilik langkah kakil itu datang ke pemakaman malam-malam begini, cepat bagai kilat tubuhnya melesat dan menyelingap kebalik sebatang pohon, bersembunyi dan mengintai. Belum lama Arya menyelingap kebalik pohon, si pemilik langkah kaki itu pun muncul. Dari tempat pengintayannya, walaupun suasana agak remang-remang, Arya dapat mengenali sosok tubuh itu. Seorang pemuda berusia 25 tahun, berkulit coklat dan berbadan tegap. Ah! Pemuda berkulit coklat itu berseru kaget dengan langkah cepat, dihampirinya mayat yang tadi baru saja diperiksa Arya. Paman! Mengapa jadi bikin desah pemuda berkulit coklat itu? Suaranya mengandang kesedihan mendalam. Melihat hal ini, Arya tahu kalau pemuda berkulit coklat itu adalah keponakan dari mayat laki-laki setengah baya yang diduganya penggali makam itu. Kini tanpa ragu-ragu lagi, Dewa Arak keluar dari tempat persembunyiannya. Yang terjadi, kisah nak tanya Arya. Pemuda berkulit coklat itu tersentak kaget kepalanya menoleh cepat ke arah asal suara itu. Dan kontan sepasang matanya terbelalak ketika melihat Dewa Arak. Han, hantu, desis pemuda berkulit coklat itu dengan wajah pucat. Dan sebelum Dewa Arak sempat membantah pecapan itu, pemuda itu sudah bergerak bangkit dan berlari pontang-panting meninggalkan tempat itu. Hantu, tolong! Ada hantu jerit pemuda berkulit coklat itu seraya teras berlari. Tentu sah, akelakuan pemuda itu membuat Dewa Arak jadi agak geli. Begitu seramkah tampangnya sehingga membuat orang takut? Ataukah karena rambutnya yang berwama putih keperakan, yang membuat pemuda berkulit coklat itu menyangkannya hantu? Tapi Arya tidak bisa terlalu lama memikirkan hal itu. Harus ditangkapnya dulu pemuda itu. Barangkali saja dapat dikorek keterangan mengenai mayat itu, walaupun sedikit banyak Dewa Arak sudah dapat menduga siapa pembunuhnya. Siapa lagi kalau bukan hantu putih, istri atau anaknya? Hup! Ringan tanpa suara Dewa Arak telah berada di depan pemuda berkulit coklat itu. Seketika wajah pemuda itu pucat pasi, begitu melihat hantu itu telah menghadang jalannya. Buru-buru dibalikan tubuhnya, dan berlari kembali menempuh jalan yang berlawanan dengan jalan semula. Tapi, kali ini Dewa Arak tidak mau membiarkannya lagi. Cepat bukan main tangannya bergerak. Tap! Telapak tangan Dewa Arak mendarat di bahu pemuda berkulit coklat itu. Terlihat hanya menempel saja tangan Arya di bahu pemuda berkulit coklat. Tapi anehnya, betapapun pemuda itu berlari mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja usahanya tidak menampakkan hasil. Kedua kakinya melangkah berlari di tempat itu itu juga. Tenanglah, kisana. Aku bukan hantu. Aku manusia biasa seperti juga dirimu, ucap Dewa Arak pelan, namun terdengar jelas suaranya. Pemuda berkulit coklat itu menolahkan kepalanya. Ucapan hantu itu membuat hatinya lebih berani. Ditatapnya wajah dan sekujur tubuh Dewa Arak penuh selidik. Mula-mula masih dengan perasaan takut tapi ketika dilihatnya kedua kaki pemuda itu menginjak tanah, legalah hatinya. Pemuda berambut mengerikan ini memang bukan hantu desa hatinya lega. Kaki hantu tidak menginjak tanah. Setelah melihat pemuda berkulit coklat itu sudah tidak takut lagi, Dewa Arak menarik kembali tangannya. Ceritakanlah, mengapa malam-malam begini kau ke pemakaman ini? Dan yang terjadi dengan orang itu tanya Dewa Arak seraya menudingkan telunjuknya pada sosok mayat yang kini diketahuinya adalah paman dari anak muda di hadapannya. Pemuda berkulit coklat itu bimbang. Dewa Arak yang sudah berpengalaman, segera saja mengetahui kalau pemuda di hadapannya ini masih belum percaya padanya. Percayalah padaku, Kisana. Aku bukan orang jahat namaku Arya. Pengelana yang hanya kebetulan lewat dan mampir ke pemakaman ini karena agak curiga. Di depan sana kulihat ada tiga orang membawa peti mati. Perasaan penasaran mendorongku kemari. Tapi yang kutemui hanya mayat laki-laki itu. Ucapan Dewa Arak yang lemah lembut dan sikapnya yang terlihat sopan, membuat keraguan pemuda berkulit coklat itu lenyap. Namaku Ganta. Aku penduduk desa ini. Hektometer, lalu, bagaimana, keng Ganta desak Dewa Arak. Sengaja Arya memanggil pemuda berkulit coklat itu kakang untuk lebih membuat keakraban di antara mereka. Malam ini, aku disuruh menemui pamanku di sini, sambung Ganta namanya Kisamura. Kau tinggal bersama dia, ken? Tanda petik. Ganta menggelengkan kepalanya. Aku tinggal di desa. Sedangkan dia tinggal di aral pemakaman ini. Pekerjaannya sebagai penggali makam, yang mengharuskan begitu. Kau tahu maksud pamanmu menyuruhmu datang menemuinya malam-malam begini, tanya Dewa Arak lebih jauh. Tahu, sahut Ganta sambil menganggukan kepalanya. Paman ingin memberiku upah atas jerih payahku membantunya membongkar makam tadi, sewaktu menjelang malam. Membongkar makam tanya Dewa Arak. Daunnya berkerut dalam. Untuk. Ganta menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Jelas kalau pemuda berkulit coklat itu merasa berat untuk menceritakannya. Sebenam ya aku tidak setuju dengan ajakan pamanku. Tapi, karena kebetulan aku sedang butuh uang, lagi pula paman terus-menerus mendesaku, ahim ya aku menyanggupinya. Menjelang malam, paman dan aku membongkar tiga makam orang yang baru dikubur. Ganta menghentikan sebentar ceritanya. Sedangkan Dewa Arak mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah bisa diperkirakan dia sendiri kelanjutan cerita itu. Tapi, dengan bijaksana Arya terus saja mendengarkan tak kala Ganta kembali bercerita. Paman juga bercerita, bahwa dah mendapat penghasilan yang amat banyak dari membongkar makam ini. Dan ini ada tah pekerjaan yang keempat kalinya. Katanya penghasilan kali ini, pasti akan sangat besar. Jauh lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Karena di samping jumlahnya yang lebih dari biasanya, juga ada hal-hal lain yang memberatkannya. Tapi begitu ku tanyakan, paman tidak memberitahu, hal-hal yang memberatkannya. Apakah pamanmu memberitahukan, siapa orang yang telah memberinya pekerjaan itu tanya Dewa Arak ingin memastikan. Ya, sahut Ganta seraya menganggukkan kepalanya. Katanya seorang wanita yang berpakaian biru muda. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup cadar hitam. Tepat. Gadis berpakaian biru muda itu adalah putri hantu putih. Kalau tidak salah, namanya adalah Malini Jerit Hati Dewa Arak. Tepat semua dugaannya. Tepat pula semua dugaan singa hitam. Sepasang hantu tengah mempelajari sebuah ilmu hitam baru. Pertukau ketahui, Ganta. Wanita berpakaian biru muda itu adalah seorang gadis jahat. Dan pamanmu telah mengambil resiko yang amat besar bekerja sama dengan wanita itu. Tapi sudahlah, lupakan saja semua ini sekarang. Yang lebih penting adalah kita kuburkan mayat pamanmu dulu. Ganta tidak membantah. Cepat-cepat diambilnya cangkul yang tergolek di situ. Kemudian digalinya kembali makam yang telah dibongkar tadi. Lama kemudian, dimasukkan tubuh pamannya ke dalam, lalu diuruknya dengan tanah. Fajar mulal menyingsing ketika Dewa Arak dan Ganta meninggalkan areal pemakaman itu. Suara kokok ayam hutan dan cicit burung terdengar merdu, menyambut datangnya aseng pagi. Dewa Arak dan Ganta berjalan pelahan meninggalkan areal pemakaman itu. Ganta menunjuk ke salah sebuah rumah yang terpencil, terpisah dari rumah-rumah lainnya. Itulah rumah orang yang makamnya kami bongkar, ucap pemuda berkulit coklat itu memberitahu Dewa Arak. Arya menolehkan kepalanya mengikuti arah telunjuk Ganta. Lalu, rumah yang lainnya mana? Keng tanya Dewa Arak setengah hati. Yang lainnya? Maksudmu, Arya Ganta betik tanya. Hei Dewa Arak terperangah. Bukankah makam yang kalian bongkar ada tiga? Ganta menganggukan kepalanya. Yang kau katakan itu benar, Arya. Makam yang kami bongkar memang tiga. Mayanya pun tiga. Tapi, mereka semua tinggal dalam satu rumah. Suami istri tua bersama seorang gadis kecil yang renang jadi anak angkat mereka. Aneh, Gumam Arya. Belum pernah ku dengar ada satu keluarga bisa meninggal bersama-sama. Memang aneh kalau mereka meninggal secara wajar. Desah Ganta menyahuti. Dewa Arak mengeminyitkan dahi. Maksudmu, mereka meninggal secara tidak wajar tanda tanya. Ganta menganggukan kepalanya. Yah, mereka semua mati terbunuh. Adalah orang pun yang tahu siapa pembunuhnya. Dewa Arak mengerinyitkan dahinya. Mungkinkah pembunuhnya adalah kisah muraduganya dalam hati. Tapi, tentu saja Arya tidak memberi tahu dugaannya ini pada Ganta. Oh iya, kau hendak kemana? Arya tanya Ganta liba-tiba. Dewa Arak terdiam sejenak. Kali ini dia belum ingin melanjutkan peijalanannya. Dia ingin beristirahat dulu karena sejak semalam belum tidur. Tubuhnya terasa penat sekali. Sudah sejak tadi ingin direbahkan tubuhnya. Hanya saja belum ditemukan tempatnya. Kemana saja sepasang kakehku ini membawaku, Ken? Bagaimana kalau kau singgah di rumahku dulu, Arya ajak Ganta? Dewa Arak menggelengkan kepalanya. Ku ucapkan terima kasih atas kebaikan hatimu, Ken. Hanya saja tidak bisa ku penuhi permintaanmu. Aku ingin melanjutkan perjalananku kembali. Setelah berkata demikian, Dewa Arak melesat cepat sekali bergerak saja, sudah berada dalam jarak puluhan tombak. Sesaat kemudian tubuhnya semakin mengecil dan mengecil, kemudian lenyap di kejauhan. Luar biasa, desah Ganta penuh kagum. Pemuda itu memiliki kepandayan yang luar biasa. Mengapa dia tidak menetap saja di sebuah desa dan mendiri perguruan silat? Walaupun tubuh Dewa Arak sudah tidak terlihat lagi, Ganta masih terus memandangi. Beberapa saat lamanya laki-laki berkulit coklat itu berdiri mematung di situ, sebelum akhirnya melangkah pelan meninggalkan tempat itu. Kembali ke rumahnya. Dewa Arak mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Sekilas matanya melihat ke arah hamparan sawah yang padinya telah mengering. Aria tahu, sawah itu untuk sementara belum dipergunakan lagi. Dan diketahuinya pula di tengah sawah ada gubuk sederhana yang dapat digunakannya untuk beristirahat. Sengaja dia menuju ke sana. Dugaannya tepat lama kemudian dilihatnya sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Semakin dipercepat larinya, karena rasa penat dan mengantuk hampir tidak tertahankan lagi. Hup! Secepat berada di depan pintu gubuk itu, secepat itu pula dibukanya daun pintu gubuk kecil itu. Tepat seperti dugaannya pintu itu sama sekali tidak terkunci. Kriyit! Suara derit pelan mengiringi terbukanya daun pintu itu. Dewa Arak membuka pintu lebar-lebar dan mengamati seisi ruangan itu. Pemiatan cukup bersih dan ada selembar tikar butut yang terhampar di lantai. Aria tersenyum puas. Tempat ini temiata sangat memuaskan. Masih lebih nikmat ketimbang tidur di atas pohon, yang terkadang diganggu semut merah. Segera ditutupnya daun pintu itu. Kemudian direbah tubuhnya di atas hamparan tikar, setelah sebelumnya menaruh guci yang tersampir di punggungnya di lantai. Lama kemudian, Dewa Arak pun tertidur wip pulas. Makium sudah dua malam pemuda berambut putih keperakan ini tidak tidur. Seng Matahari pun terus bergulir. Dan ketika Seng Matahari telah condunijak ke barat, baru Dewa Arak terbangun dari tidumnya. Huah! Dewa Arak membuka mulut lebar-lebar, menguap. Tubuhnya mengebat, menghilangkan rasa kantuknya. Kemudian Arya duduk bersilah. Kedua telapak tangannya dirapatkan di depan dada, bersemadi. Lama kemudian pemuda berambut putih keperakan ini sudah tenggelam dalam semadinya. Memang Dewa Arak tidak pernah lalai bersemadi. Setiap ada kesempatan yang luang, tak pemah disiasiakannya. Kalau situasi mengizinkan, dia melatih kembali ilmu-ilmu yang dimilikinya. Bila tidak sempat, hanya semadi dan pemapasan saja yang dikerjakannya. Dan bila tidak sempat juga, hanya pernapasan saja. Dewa Arak baru menghentikan semadinya ketika kegelapan telah menyelimuti bumi. Malam rupanya telah turun. Kedudukan matahari telah digantikan oleh bulan. Auyu unggak. Suara lolong anjing hutan mengaung panjang mengusip kesunyian malam. Dewa Arak bangkit dari bersilanya. Kemudian bangkit berdiri tak lupa disambar gucinya dan disampirkan di punggung. Baru kemudian dilangkahkan kakinya menuju ke pintu. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya segera menyambut Arya, begitu pemuda berambut putih keperakan ini membuka pintu gubuk itu. Begitu berada di luar, Dewa Arak segera melesat cepat, mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Kini Arya mempunyai tugas yang cukup berat menangkap hantu putih. Tokoh sesat yang terkenal banyak memiliki ilmu-ilmu hitam. Dan Dewa Arak sendiri telah membuktikan kelihayan tokoh itu. Kalau saja dia tidak memiliki jurus pukulan belalang mungkin sudah tewas di tangan tokoh sakti itu. Tapi, sesampainya di depan areal pemakaman, Dewa Arak terperangah kaget sepasang matanya membelalak lebar. Tidak salahkah yang dilihatnya tanyanya sambil mengucek-ngucek matanya dengan tangan. Betapa tidak? Dari areal pemakaman itu dilihatnya banyak sosok tubuh melangkah keluar. Bau busuk tercium oleh hidung Arya. Seketika itu juga bulu kuduk Dewa Arak merinding. Kini Arya mengetahui kalau sosok-sosok tubuh yang bergerombol keluar dari areal pemakaman itu adalah mayat-mayat yang berada di dalam kubur. Belum juga Dewa Arak sadar dari rasa terkejutnya, mayat-mayat itu berbondong-bondong menyerbunya. Bau busuk yang amat sangat menyergap hidungnya. Beberapa saat lamanya, Dewa Arak terpaku-kaku. Pikirannya seperti buntu. Apakah dia tidak sedang bermimpi pekirnya? Belum pernah didengarnya ada mayat yang telah sekian lama dikubur, bangkit kembali. Dicubi tangannya untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak mimpi. Akaha. Dewa Arak terpekik. Sakit rasanya bagian G tadi dicubitnya. Berarti dia tidak mimpi. Tapi Arya tidak bisa berpilder lebih lama lagi serangan-serangan mayat-mayat itu telah meluruk tiba ada jalan lain bagi Dewa Arak kecuali melayaninya. Hih. Tubuhnya melenting ke atas, bersalto beberapa kali di udara, kemudian hingga tanpa suara di tanah separuh wajahnya, mulai dari bawah mati sampai ke dagu telah tertutup selembar kain yang berguna untuk mencegah bau busuk yang menyebar. Dengan gerakan lambat, sebagai ciri khasnya, mayat-mayat itu berbondong-bondong menyerbu Dewa Arak. Arya menghitung jumlah mayat itu dengan mempergunakan matanya. Dan kagetlah hati pemuda ini tatkala mengetahui betapa banyaknya jumlah mayat-mayat itu. Kalau saja mayat-mayat ini sampai memasuki desa, ngeri Dewa Arak membayangkannya. Berpikir begitu, Dewa Arak mengambil keputusan untuk memusnahkan semua mayat-mayat ini. Arya pun menjumput gucinya, kemudian dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar, ketika arak itu melewati tenggorokan Dewa Arak. Sesaat kemudian rasa hangat menerpa perutnya, dan kemudian naik ke kepala. Hih! Dewa Arak mengayunkan gucinya ke arah kepala salah satu mayat yang berada paling dekat. Prak! Suara berdera keras terdengar, tatkala kepala mayat itu pecah. Tubuh mayat itu pun ambruk dan tidak bergerak-gerak lagi. Kini Dewa Arak benar-benar mengamuk, dikeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Hih! Buk! Tendangan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga dalam sepenuhnya itu mengenai telak dada salah satu mayat terdengar suara berdera keras ketika tulang-tulang dada mayat itu hancur berantakan, seiring dengan terpentalnya tubuh mayat itu sejauh belasan tombak darah merah kehitaman menyembur deras dari mulut, hidung, dan telinga mayat itu. Tep anehnya, mayat itu bangkit kembali. Selagi Dewa Arak tengah sibuk-sibuknya membantai mayat-mayat itu. Tiba-tiba melesat sesosok bayangan putih yang langsung menyerangkan sebuah pukulan mematikan ke arah haria. Hih! Dewa Arak melempar tubuhnya ke belakang, kemudian bersalto beberapa kali, dan hinggap di luar arna pertarungan. Kini yang berada dalam kurungan mayat-mayat itu adalah sosok bayangan putih itu anehnya, tak satu pun ada mayat yang menyerang sosok bayangan putih yang temiata adalah hantu putih. Hantu putih menudingkan jari telunjuknya ke arah desa. Ajaib! Mayat-mayat itu bergerak meninggalkan tempat itu dan berjalan lambat-lambat menuju desa. Begitu melihat kehadiran hantu putih dan melal betapa patuhnya mayat-mayat itu pada salah seorang dari sepasang hantu itu, Dewa Arak pun mengerti mengapa mayat-mayat itu bisa bangkit dari kuburnya. Sudah dapat dipastikan kalau kejadian aneh ini terjadi karena kekuatan ilmu hitam yang dimiliki tokoh sesat itu. Melihat mayat-mayat itu bergerak lambat namun pasti menuju ke arah desa, pemuda berambut putih keperakan ini merasa khawatir sekali. Dewa Arak tahu kalau mayat-mayat itu sampai memasuki desa, akan banyak jatuh korban di antara penduduk. Dan ini harus dicegahnya untuk menghindari malapetaka terhadap penduduk desa. Tapi sebelum Maria sempat berbuat sesuatu, hantu putih yang sudah mengetahui kehadiran Dewa Arak di pekuburan itu, segera bergerak menghadangnya. Kita selesaikan urusan kita yang waktu itu terbengkalai, anak muda, ucap laki-laki bergigi tonggus itu dingin. Dewa Arak tidak punya pilihan lagi. Lawan telah mengajukan tantangan. Merupakan pantangan baginya, jika dia menolak. Segera diurungkan niatnya untuk menghadang mayat-mayat itu. Dan kini dipusatkan perhatiannya untuk menghadap lawan yang teramat tangguh ini. Hiyaa! Hantu putih melompat ringan menyerang Dewa Arak. Sungguh aneh serangan yang dilakukan tokoh hitam ini laki-laki bergigi tonggus ini membuka serangannya dengan pukulan kedua tangannya ke arah dada. Dewa Arak tidak bertindak sungkan-sungkan lagi. Idi papaknya segera pukulan yang mengarah ke dadanya itu, dengan kedua punggung tangannya. Kedudukan jari-jari jurus belalangnya mengarah ke tanah. Duh! Benturan kedua tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam amat kuat pun tidak bisa dihindarkan lagi. Akibatnya tubuh hantu putih terhuyung dua langkah ke belakang. Sekujur tangannya dirasakan seperti lumpuh. Dadanya pun terasa sesak bukan main. Sementara Dewa Arak dilihatnya hanya tergetar saja tubuhnya. Sekarang hati hantu pufih pun yakin, kalau tenaga dalam lawan berada di atasnya. Dan kalau dipaksakan dirinya untuk mengadu tenaga terus, sudah dapat dipastikan dia akan roboh di tangan lawan muda yang tangguh ini. Tapi Dewa Arak tidak memberinya kesempatan berpikir terlalu lama. Pemuda berambut putih keperakan itu langsung saja menyerbu hantu putih dengan ayunan guci araknya ke arah kepala. Hantu putih tidak ingin kepalanya pecah di sambar guci dewa, maka cepat-cepat didoyongkan tubuhnya ke belakang. Wut! Guci arak itu hanya menyambar tempat kosong lewat sejengkal di depan wajahnya. Hantu putih tidak terkejut lagi, sewaktu seluruh rambut dan pakaian yang berkibaran keras begitu angin ayunan guci itu lewat. Hantu putih tak menyianyikan kesempatan lowong itu, segera dikirimkan serangan-serangan mautnya sesaat kemudian kedua tokoh berbeda aliran ini sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Dapat dibayangkan betapa kagetnya para penduduk desa begitu melihat rombongan mayat hidup datang menyerbu. Kentongan tanda bahaya pun dipukul bertalu-talu. Para pemuda yang memiliki kemampuan berkelahi, berusaha melawan mati-matian dengan senjata seadanya. Sementara perempuan, orang-orang ni tua, dan anak disuruh pergi menyelamatkan diri. Sebentar saja jerit kematian terdengar di sana-sini korban di antara para penduduk pun mulai berjatuhan mayat-mayat itu terlalu tangguh untuk dihadap oleh orang seperti mereka. Beberapa orang di antara mereka telah berhasil mengunjamkan golok atau pedangnya ke perut, leher, ataupun dada mayat itu, tapi sama sekali tidak berarti apa-apa. Mayat-mayat itu hanya dapat mati apabila kepala mereka telah wancur. Padahal menghancurkan kepala bukan pekerjaan yang mudah bagi penduduk desa itu. Ki Bacan, kepala desa sajajar dan Ki Bajuri, ketua perguruan silat di desa itu, merupakan dua orang yang memiliki kepandayan paling tinggi di desa sajajar itu. Sudah tak terhitung lagi senjata di tangan mereka mendarat di berbagai bagian tubuh mayat-mayat itu, tapi mayat-mayat itu tak juga binasa. Hal ini tentu saja, membuat mereka seperti habis daya. Kelelahan mulai mendera. Pada suatu kesempatan, Ki Bajuri agak lengah dan salah seorang mayat berhasil menubruknya hingga jatuh terguling. Nasib Ki Bajuri sudah sangat mengenaskan ketika belasan mayat itu melompat menerkamnya. Ah ah ah! Terdengar jerit kematian dari Bajuri. Tampak seluruh kulit tubuhnya tercabik-cabik bagai diserang peluhan ekor harimau lapar. Ki Bajuri terperangah kaget. Dia tahu tidak ada gunanya lagi mengadakan perlawanan. Jumlah mayat hidup itu banyak sekali. Walaupun mayat-mayat itu sama sekali tidak memiliki kepandayan silat, tapi karena mereka sulit untuk mati, dan jumlah yang banyak, membuat mereka sulit dikalahkan. Mundur! Selamatkan diri kalian! Pergi ke kota Kadipatan seru kepala desa sejajar ini keras. Para penduduk yang memang sudah merasa gentar sejak tadi, tanpa diperintah dua kali segera berlari menyelamatkan diri. Sedangkan rombongan anak-anak, perempuan dan orang-orang tua, telah mengungsi lebih dulu. Memang desa ini letaknya tidak begitu jauh dari Kadipatan Malaya. Suatu keberuntungan bagi para penduduk itu mayat-mayat itu bergerak sangat lambat, sehingga mereka dapat leluasa menyelamatkan diri. Tapi tentu saja itu tidak berarti kalau mayat-mayat itu tidak mengejar mereka. Mayat-mayat itu tetap saja mengejar para penduduk yang menyelamatkan diri di bawah pimpinan Kibacan. Sementara itu pertarungan antara Dewa Arak dan Hantu Putih yang semula berlangsung sengit, segera mulai terlihat berat sebelah ketika pertarungan menginjak jurus ke-20. Dewa Arak memang menang segala galanya dibanding lawannya. Baik dalam hal tenaga dalam, ilmu meringankan tubuh, maupun mutu ilmu silat. Hantu Putih tampak terdesak hebat. Hantu Putih meraung murka. Akhirnya kenyataan menunjukkan, kalau kepandayanya masih jauh di bawah ilmu Dewa Arak. Beberapa kali, serangan tak terduga pemuda berambut putih keperakan itu hampir merenggut nyawanya. Tidak ada jalan lain baginya untuk mengalahkan Dewa Arak kecuali dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Hih! Tubuh Hantu Putih melenting tinggi ke belakang, lalu bersalto beberapa kali di udara, seraya melemparkan beberapa bilah pisau kecil ke arah Dewa Arak untuk mencegah pemuda itu mengejarnya. Semula Dewa Arak bermaksud memburu tubuh lawannya. Akan diberinya kesempatan lawannya untuk mengeluarkan ilmu hitamnya. Tapi, segera niatnya diurungkan begitu dilihatnya beberapa buah pisau kecil melesat ke arahnya. Segera dihilangkan serangan itu. Hub! Ringan tanpa suara hantu putih mendaratkan sepasang kakinya di tanah. Sepasang matanya langsung dipejamkan sejenak. Sementara kedua telapak tangannya yang terbuka, dirapatkan di depan dada. Mulutnya komat kamit seperti mengucapkan sesuatu. Sekejap kemudian tampak sekujur tangan laki-laki bergigi tonggos itu menggigil hebat setelah itu dijulurkan kedua tangannya ke depan. Lalu tangan kanannya bergerak seperti melambai. Dewa Arak sejak tadi sudah bersikap waspada. Telah dikerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk memberatkan bobot tubuhnya. Inilah ilmu pasak bumi. Ilmu yang terdapat dalam kitab jurus membakar matahari. Gunanya, agar tubuhnya tidak mudah untuk ditarik atau didorong seperti waktu lalu. Dengan ilmu pasak bumi, tubuh Dewa Arak laksana sebuah batu gunung yang tidak akan tergoyahkan walaupun dilanda badai. Hih! Dewa Arak menggertakan gigi. Dirasakan adanya tarikan amat kuat yang menarik tubuhnya ke depan tapi berkat ilmu pasak bumi, ajit tarik raga hantu putih sama sekali tidak berdaya. Hantu putih mendesis geram melihat usahanya menarik tubuh lawan, gagal. Perasaan penasaran mendorongnya untuk tetap meneruskan usahanya menarik tubuh Dewa Arak. Dewa Arak tersentak kaget dirasakan kekuatan tak nampak yang menarik tubuhnya ke depan semakin menggila. Sekuat tenaga Arya mencoba bertahan seluruh hurat-hurat di tubuh Dewa Arak mulai bertonjolan sewaktu berjuang menggagalkan usaha lawannya dan pelahan namun pasti tubuh Dewa Arak mulai mendoyong ke depan, tapi anehnya kedua kakinya masih melekat di tanah. Di saat itulah, hantu putih tiba-tiba mengibaskan tangannya. Akaha, terdengar seruan tertahan dari mulut Dewa Arak. Kini pemuda berambut putih keperakan ini tidak mampu bertahan lagi. Tubuhnya kontan terhempas ke belakang laksana daun kering. Hantu putih tersenyum lebar. Hatinya gembira bukan kepalang melihat usahanya berhasil. Sekali saja usahanya, menarik atau mendorong tubuh lawannya berhasil, setelah itu lawan sudah tidak mampu melawan lagi. Begitu pula dengan Dewa Arak. Kini pemuda itu sudah tidak akan berdaya lagi melawannya. Tubuh Dewa Arak terguling menjauh. Tapi sebelum daya guling itu habis, laki-laki bergigi tonggus itu tiba-tiba melamaikan tangannya. Seketika itu juga gulingan tubuh Arya berubah arah. Kini tubuh pemuda berambut putih keperakan itu terguling ke arah hantu putih. Tapi sebelum tubuh Dewa Arak terlalu dekat dengannya, hantu putih kembali mengibaskan tangannya menariknya kembali. Dan begitu seterusnya. Dewa Arak kini menjadi permainan lawannya. Setelah dirasanya cukup, dan lawan tangguhnya telah tak berdaya lagi, hantu putih menghentikan permainannya. Dewa Arak mengeluh dalam hati. Seluruh tubuhnya kini terasa lemah sekali. Sanggup dia untuk menggerakan anggota tubuhnya. Menggerakan jari kelingking pun pemuda ini tidak mampu. Penaga dalamnya sepervi musnah. Tubuhnya tergolek lemah seperti karung basah. Kini yang dapat dilakukan pemuda ini hanya menatap lawannya. Hahaha. Hantu putih tertawa bergelak. Sebuah tawa kemenangan. Dihampirinya Dewa Arak yang tergolek lemas di tanah. Kau memang hebat, anak muda. Orang sepertimu akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagiku. Kau harus mampus. Setelah berkata demikian, Hantu Putih menggerakkan tangannya, melakukan totokan ke arah ubun-ubun. Tidak ada yang dapat dilakukan Dewa Arak, selain dari menunggu datangnya kematian dengan sepasang metel, terbuka lebar. Ayah. Tahan terdengar teriakan nyaring mencegah, ketika tangan Hantu Putih hampir menyentuh ubun-ubun Dewa Arak. Seketika itu juga tangan Hantu Putih tertahan di udara. Kepalanya menoleh ke arah teriakan itu berasal. Dikenalinya betul pemilik suara itu. Siapa lagi kalau bukan anaknya, Malini. Benar saja. Sekejap kemudian, di hadapan Hantu Putih telah berdiri seorang gadis cantik jelita berpakaian biru muda dan berambut panjang. Malini, putri sepasang hantu. Hantu Putih menatap gadis berpakaian biru muda itu tajam. Sinar matanya menyorotkan pertanyaan. Mengapa kau mencegah ayah membunuhnya, Malini tanya Hantu Putih. Pelan saja suaranya tapi mengandung teguran keras. Sementara Dewa Arak pun terheran. Mengapa gadis berpakaian biru muda ini mencegah hantu putih yang hendak membunuhnya tanyanya dalam hati. Tentu saja tidak mungkin Malini mengatakan terus terang bahwa alasannya mencegah ayahnya membunuh Dewa Arak adalah karena dia telah jatuh cinta pada pemuda berambut putih keperakan itu. Memang sebenarnya lah sejak pertama kali melihat Arya menempur belasan orang-orang rimba persilatan golongan putih yang mengejarnya, perasaan itu telah muncul. Lupakah, ayah? Pemuda ini adalah orang yang telah menyelamatkan kita waktu itu. Kalau tidak ada dia kita semua akan tewas jawab Malini memberi alasan. Hantu Putih mengerutkan alisnya. Tidak salahkah pendengarannya? Aneh betul sikap putrinya kali ini. Benarkah sekarang Malini telah menjadi seorang yang mudah terikat hutang budi? Kaui enel aneh, Malini ucap hantu putih itu setelah beberapa saat lamanya tercenung bingung. Mengapa sekarang kau menjadi bersikap seperti orang-orang tolol yang menyebut diri sendiri pendekar itu? Sudahlah. Menyingkirlah kau, Malini. Pemuda ini adalah seorang lawan yang amat tangguh. Sangat berbahaya kalau dibiarkan hidup. Tidak, ayah sahut Malini keras dan tegas suaranya. Dengan beraninya dia melangkah maju, berdiri membelakangi dewa arak jelas terlihat kalau gadis berpakaian biru muda itu bersiap melindungi Arya Buwana. Dengar kataku, Malini. Menyingkirlah cepat. Ingat, aku tak segan-segan membunuhmu kalau kau berani melindungi pemuda keparat ini gertak hantu putih. Aku tidak akan menyingkir dari sini. Sekalipun ayah akan membunuhku sahut Malini tegas. Dewa arak tersentak kaget mendengar jawaban gadis itu. Benarkah gadis ini bukan orang jahat seperti halnya kedua orang tuanya? Benarkah hanya karena hendak membalas budi, gadis itu rela menentang maut di tangan ayah kandungnya? Bukan hanya Arya saja, hantu putih pun tersentak kaget selama ini belum pernah, Malini berani menentangnya. Tapi sekarang? Benarkah putrinya melakukan semua ini untuk membalas budi pemuda itu? Hantu putih tidak percaya. Laki-laki bergigi tonggus itu adalah seorang yang telah kenyang makan garam, maka dia pun segera tahu. Hahaha. Hantu putih mendesah pelan. Baiklah, ayah mengalah. Ayah tidak akan membunuh pemuda ini. Terima kasih, ayah, ucap Malini gembira. Wajahnya berseri-seri. Segera dia berlari memeluk tubuh hantu putih itu. Laki-laki bergigi tonggus itu pun balas memeluk putrinya. Diusap-usapnya rambut hitam, tebal, dan indah putrinya penuh kasih sayang. Memang hantu putih kejam dan keji bukan main. Tapi, itu hanya terhadap orang lain. Terhadap putri tunggalnya, tokoh hitam ini sayang bukan main. Sejahat-jahatnya seekor harimau toh tidak akan memakan anaknya sendiri. Begitu pula hantu putih. Tapi ingat, Malini. Permintaanmu hanya kali ini saja ayah kabulkan. Apabila kelak pemuda ini berani menentang lagi, ayah tidak akan mengampuninya lagi. Kau mengerti. Mengerti, ayah, sahut gadis berbaju biru muda itu sambil menganggukan kepalanya. Hantu putih melepaskan pelukannya. Ayah akan pergi dulu, Malini. Malam ini juga semua dendam akan ayah tuntaskan. Kau mau ikut aku menyusul belakangan saja, ayah, tolak Malini halus. Baiklah kalau begitu. Setelah berkata demikian, hantu putih melesat dari situ. Tujuannya sudah jelas kadipaten Malaya tempat berkumpul musuh-musuhnya. Malini memandangi hingga bayangan tubuh ayahnya lenyap di kejauhan. Baru setelah itu dialihkan pandangannya ke arah Dewa Arak. Ku ucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Malini, ucap Dewa Arak pelan. Malini tersenyur manis. Tidak usah berterima kasih lengan, kau pun pernah menolong kami, bukan? Ya, dari mana kau tahu namaku? Namamu sendiri siapa berondong gadis berpakaian biru muda itu? Aku Arya aku tahu namamu dari singa hitam, sahut Dewa Arak memberitahu. Suaranya masih pelan, karena rasa lemas yang amat sangat masih melanda dirinya. Singa hitam ulang Malini dengan alis berterut. Dia adalah salah seorang dari musuh besar keluarga ku. Kau, bercakap-cakap dengan dia? Ya, jawab Dewa Arak sambil menganggukan kepalanya. Bahkan aku telah menyanggupinya untuk membawa orang tuamu hidup atau mati pada Mirka. Kau sentak Malini tak percaya. Maafkan aku, Malini. Tapi, orang tuamu sangat berbahaya. Mereka selalu menimbulkan keonaran dan bencana. Kali ini mayat-mayat hidup. Wajah Malini memucat bingung hatinya melihat pemuda yang dicintainya ternyata bermusuhan dengan orang tuanya. Arya, ada? Malini tanya Dewa Arak ketika kami lihat gadis itu sepertinya ragu meneruskan ucapannya. NG, bagaimana kalau kita lupakan saja semua masalah ini? Kita pergi jauh, ke tempat yang tidak akan ada orang yang mengusik. Maksudmu, Malini tanya Dewa Arak. Jantungnya dirasakan berdebar tegang. Ucapan gadis itu benar-benar sukar untuk dimengertinya. Wajah Malini yang sudah merah jadi semakin memerah. Nampak jelas kalau gadis berpakaian biru ini merasa berat sekali untuk mengatakannya. NG, kau. Apakah kau, NGGG, tidak menyuka ikutannya? Malini terputus-putus raya menundukkan kepalanya. Kawaneh, Malini. Siapa sih orang yang tidak suka pada seorang gadis yang cantik jelita seperti Musahut Dewa Arak? Wajah Malini berhari seri mendengar jawaban ini. Jadi, kau, mententalku? Dewa Arak tersentak berbagai disengat kalajang ledeng. Maafkan aku, Malini. Bukar mia aku bermaksud menyakiti hatimu, terus terang ku katakan, aku hanya menyukai. Bukan mencintai. Aku, aku sudah mempunyai tunangan. Terdengar suara isak tertahan dari kerongkongai Malini. Seketika itu juga tubuhnya melesat cepat meninggalkan Dewa Arak. Gadis ini merasa malu bukan main. Betapa tidak, Dewa Arak yang dikira mencintai dirinya, ternyata menolak cintanya. Hahaha Dewa Arak menghela nafas dalam. Ada perasaan kasihan terhadap Malini. Arya sendiri sudah merasakan, betapa tidak enaknya cinta yang tidak terbalas. Oleh karena itu, dapat dirasakan kepedihan gadis berpakaian biru muda itu. Namun perasaan itu segera terusir jauh-jauh begitu teringat olehnya bahaya yang tengah mengancam banyak orang di Kadipatan Malaya. Tapi, yang dapat diperbuatnya? Tenaga dalamnya sendiri lenyap entah kemana? Bagaimana mampu mencegah semua itu? Mendadak Dewa Arak teringat pada gurunya. Tidak ada jalan lain. Dia harus minta pertolongan pada kigering langit. Dengan susah payah, Arya bangkit berdiri. Kemudian dia disebutnya nama gurunya tiga kali, lalu dihentakan kakinya ke tanah. Ajaib! Tiba-tiba saja di hadapan Dewa Arak telah berdiri kakek berpakaian putih bersih itu. Ada keperluan apakah, Arya? Sehingga kau memanggilku? Ah! Kau bertempur lagi dengan lawanmu yang dulu itu, Arya tanya kigering langit ketika melihat keadaan Dewa Arak. Benar, guru. Aku bertempur lagi dengan orang itu, kemudian Dewa Arak pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Kigering langit menggeleng-gelengkan kepala setelah Dewa Arak menyelesaikan ceritanya. Benar-benar ilmu iblis, gumam kakek berpakaian putih itu pelan. Sayang sekali, Arya. Aku sudah tidak mungkin lagi untuk ikut campur dalam urusan ini. Tapi, aku dapat memberi petunjuk padamu, untuk menghadapi lawanmu. Terima kasih atas kesediaan guru memberi petunjuk, jawab Dewa Arak penuh hormat. Mayat-mayat itu ada yang menggerakannya, Arya. Selama si penggerak itu masih hidup, serbuan mayat-mayat itu akan tersaja ada. Hancurkan si penggerak. Dan mayat-mayat itu akan mati sendiri tanpa kau membunuhnya. Setelah berkata demikian, kakek berpakaian putih itu memegang tangan Arya dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya menuding lurus ke arah utara. Aneh bukan main. Kini sepasang metu Dewa Arak dapat melihat seorang wanita setengah tua berpakaian merah mengenakan cadar hitam di wajahnya. Wanita tua itu tengah duduk bersila di dalam gua yang sekelilingnya bertebaran mayat-mayat manusia. Sedangkan di depan gua itu terdapat sebatang pohon pepaya berbatang dua. Semua itu terlihat jelas oleh Dewa Arak seperti dia melihatnya dari dekat. Wanita itu tinggal di Bukit Gendari, ucap kigering langit lagi sambil melepaskan pegangannya. Seketika itu juga pandangan yang dilihat Dewa Arak pun lenyap. Dewa Arak mengangguk-anggukan kepalanya pertanda mengerti. Dia bersyukur sekali gurunya mau memberi tau sarang si penggerak mayat-mayat itu kalau harus mencarinya dulu, entah sudah berapa banyak korban jiwa yang jatuh oleh mayat-mayat itu, sebelum ahimia sarang hantu merah itu ditemukan. Sekarang ku merikau pemunah Aji Tarik Raga, Aji Tolok Raga, dan Aji Pantek Raga milik lawanmu itu, Arya. Sekaligus ku pulihkan tenaga dalammu. Berdirilah tegak, Arya. Dan hadapkan wajah, dada dan perutmu ke arahku. Dewa Arak patuh mengikuti perintah itu. Kigering langit menatap wajah muridnya dulu sejenak. Lalu jari-jari tangannya mengepal, sedikit menyentak seperti mengambil sesuatu kemudian menggenggamnya. Setelah itu tangan yang mengepal itu dibawanya ke depan mulutnya. Lalu, puuh! Berbareng dengan dibukanya kepalan tangannya, mulut kigering langit bergerak meniup. Hampir Dewa Arak berteriak kaget ketika merasakan seluruh bulu-bulu di tubuhnya berdiri semua. Dan begitu keadaan bulu-bulu di sekujur tubuhnya itu kembali normal. Arya merasakan tubuhnya kembali segar. Bahkan di atas pusam yakini sudah kembali timbul hawa hangat yang berputaran. Penaga dalam miliknya. Arya, ya, guru. Aku telah memberikan pemunah ilmu-ilmu lawanmu ke dalam tubuhmu. Bila lawanmu menyerang dengan hentakan kaki pada tanah. Kau juga harus ikut menghentakan kakimu. Kau tahu, Arya. Begitu lawan menghentakan kaki, kekuatan ilmunya merambat melalui perantara tanah. Nah, kalau kau ikut menghentakan kakimu, pemunah ilmu lawanmu pun merambat melalui tanah. Sehingga sebelum pengaruh ilmu lawanmu sempat mencapainmu, di tengah jalan sudah punah ditahan penangkalnya. Kau paham? Paham, guru, jawab Dewa Arak menganggukkan kepala. Nah, jika lawanmu kau lihat akan menggunakan ilmu tarik dan tolak, kau harus buru-buru menekan perutmu sekali, kemudian kau guratkan ujung kakimu ke tanah arahnya mendatar. Itu maksudnya adalah benteng. Begitu lawan akan menarik atau menolak tubuhmu, pengaruh ilmunya akan tertahan oleh garis yang kau buat kau mengerti, Arya. Kembali Dewa Arak mengangguk. Kalau begitu, sudah tiba waktunya bagiku untuk pergi, Arya. Dan bila tidak ada hal yang mendesak, kau tidak perlu memanggilku. Akan kuingat semua nasihatmu, guru, sahut Dewa Arak sambil menundukkan kepalanya. Kigring langit tersenyum mendengar jawaban muridnya. Sesaat kemudian tubuhnya sudah lenyap tanpa bekas. Dewa Arak mengjeleng-gelengkan kepalanya, takjub. Bisa dibayangkan ketinggian ilmu yang dimiliki burunya. Tapi, Arya tidak bisa berlama-lama termenung. Ratusan bahkan ribuan orang tengah menunggu pertolongannya. Dewa Arak pun segera melesat menuju ke arah tadi hantu putih dun mayat-mayat tadi menuju. Dewa Arak berlari cepat mengerahkan seluruh ilmu meingankan tubuhnya. Pemuda berambut putih keperakan ini memang berusaha untuk tiba di kota Kadipaten Malaya secepat mungkin. Meskipun begitu Dewa Arak menyadari bahwa tidak mungetin Baggins untuk mencegah timbulnya korban lebih banyak. Arya semakin mempercepat larinya begitu melihat dua sosok tubuh berpakaian prajurit tergeletak di perbatasan kota Kadipaten Malaya. Beberapa saat kemudian, istana Kadipaten Malaya pun sudah terlihat dan seperti yang sudah diduganya, di sini terjadi pertempuran yang mengerikan. Para prajurit Kadipaten Malaya yang dibantu para penduduk, tampak tengah bertempur menghadapi serabuan mayat-mayat hidup. Dewa Arak tak mau membuang-buang waktu lagi segera diambil guci yang tersampir di punggungnya kemudian segera dituangkan Arak ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika Arak itu melewati tenggorokannya. Sesaat kemudian tubuh Dewa Arak telah melesat ke arah pertempuran. Memang menggiriskan sekali sepak terjang Dewa Arak. Setiap kali tangan, kaki, atau gucinya bergerak, pasti ada sesosok mayat yang roboh ke tanah, dan tak bangkit lagi. Karena kepala mayat itu telah pecah berantakan. Memang Dewa Arak yang telah tahu kelemahan mayat-mayat hidup itu, selalu mengarahkan setiap serangan tangan, kaki, atau gucinya ke arah tepala. Dalam waktu yang tak berapa lama saja, puluhan mayat-mayat itu telah bergeletakan di tanah dan tidak bangkit lagi. Mayat-mayat hidup yang gerakannya lambat itu tak mampu menghadapi Dewa Arak yang memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Melihat betapa pemuda yang baru tiba ini, begitu mudah membuat mayat-mayat hidup itu tidak bangkit kembali, semangat para prajurit dan penduduk pun bangun. Mereka yang tadinya sudah putus asa dan lelah, mendadak bangkit kembali tenaganya. Selagi bertarung, sepasang matu Dewa Arak bergerak liar ke sana kemari mencari-cari hantu putih. Akhirnya laki-laki bergigi tonggus itu terlihat juga olehnya. Hantu putih itu nampak tengah bertarung sengit menghadapi pengeroyokan jago-jago istana Kadipatan yang dibantu oleh beberapa tokoh rimba persilatan. Walaupun para pengeroyoknya berjumlah delapan orang, tokoh sesat itu masih tetap dalam posisi mendesak. Beberapa sosok tubuh tampak telah bergeletakan di tanah. Dewa Arak mengenai beberapa orang di antara mereka. Singa hitam dan gada pencabut nyawa yang merupakan orang tersakti di antara para pengeroyok itu, nampak selalu mendapat desakan yang hebat. Dewa Arak telah mengetahui kepandayan yang dimiliki hantu putih itu memang tinggi. Tapi yang membuat laki-laki bergigi tonggus itu sukar ditaklukan adalah karena kehebatannya yang mampu menggabungkan antara ilmu silat dengan ilmu sihir. Dereh! Tiba-tiba hantu putih menghentakan kakinya ke tanah. Seketika itu juga, salah seorang jago istana yang menjadi sasaran aji pantek raga hantu putih itu terpaku-kaku di tanah. Tubuh laki-laki bergigi tonggus itu pun melesat cepat ke arahnya. Tangan kanannya menyempok keras ke arah pelipis. Plak! Akaha! Suara pekek tertahan terdengar. Disusul dengar robohnya jago istana itu dengan pelipis pecah. Dewa Arak yang melihat kejadian ini sadar, kalau dia tidak cepat turan tangan, sudah dapat dipastikan sepak terjang hantu putih akan berhasil membinasakan semua lawan-lawannya. Hahaha! Hantu putih tertawa bergelak. Sekarang kalian rasakan pembalasan dendamku. Tapi senyumnya kontan lenyap begitu melihat sesosok bayangan berkelebat, disusul dengan munculnya seorang pemuda berambut putih keperakan di arna pertempuran. Kau lagi sentak laki-laki bergigi tonggus ini geram. Jangan harap kali ini kau akan kuampuni lagi. Orang yang tak lain adalah dewa Arak itu tersenyum getir. Hantu putih, kejahatanmu sudah melampaui batas. Orang sepertimu tidak patut dibiarkan hidup di muka bumi ini tegasari ya. Kau lah yang akan kubunuh, keparat. Setelah berikata demikian, hantu putih melambaikan tangannya. Tapi, dewa Arak yang sejak tadi memang sudah bersikap waspada, segera mengeraskan perutnya. Kemudian mengguratkan garis mendatar. Heh hantu putih berseru kaget ketika merasakan ada sesuatu yang tidak tampak membuat tangannya yang bergerak melambai jadi tertahan. Perasaan penasaran mendorongnya untuk mengulanginya lagi. Tapi seperti kejadian sebelumnya, tetap saja, tangannya yang hendak melambai itu jadi tertahan. Hantu putih menggeram keras. Kali ini tangannya bergerak mengibas. Tapi kembali tangannya yang hendak mengibas itu terhenti di tengah jalan. Kini laki-laki bergigi tonggos ini pun sadar, ternyata pemuda berambut keperakan ini telah memiliki penangkal ilmunya. Dewa Arak tersenyum lebar. Sungguh tidak disangkanya hanya dengan gerakan yang begitu sederhana, dia bisa membuat ilmu hantu putih yang luar biasa itu menjadi lumpuh tak berdaya. Dalam hatinya, Dewa Arak memuji kesaktian gurunya. Sementara itu, singa hitam dan beberapa tokoh persilatan lainnya menjadi gembira melihat kemunculan Dewa Arak. Apalagi, jelas terlihat oleh mereka kalau pemuda itu mampu menghadapi lawannya. Mereka pun memutuskan untuk membiarkan pemuda berambut putih keperakan itu bertarung menghadapi hantu putih sendirian. Tokoh-tokoh rimba persilatan itu, bersama jago-jago istana lalu terjun dalam pertarungan menghadapi mayat-mayat hidup. Kini hantu putih sadar bahwa tidak mungkin lagi menggunakan ilmu tolak dan tarik pada Dewa Arak. Pemuda berambut putih keperakan itu telah memiliki penangkalnya. Kini tinggal pada satu ilmunya saja harapannya tertumpu, Aji Pantek Raga. Hih derak! Hantu putih menghentakan kakinya ke tanah. Tapi, Dewa Arak yang memang berwas pada sejak tadi, buru-buru menghentakan kakinya pula. Derak! Ajaib! Kini tidak dirasakannya lagi, kekuatan tidak tampak yang menekannya kuat ke tanah. Kigring langit benar! Jerit hati Arya gembira! Hentakan kalt lawan telah dapat dipunahkannya. Argah! Hantu putih meraung keras. Raung keputus asaan. Kini dia tidak mempunyai satupun ilmu andalan lagi yang dapat dipakai untuk menghadapi Dewa Arak. Padahal dalam hal ilmu silat, dia bukan tandingan pemuda berambut putih keperakan yang luar biasa itu. Tapi, Hantu Putih adalah seorang tokoh hitam yang cerdik. Dia tahu kalau Dewa Arak hanya memiliki ilmu-ilmu yang khusus untuk menangkal ilmunya saja, dan sama sekali tidak mempunyai kekuatan menyerang. Tinggal dicarinya kesempatan untuk melancarkan ilmunya pada saat yang tepat di saat pemuda itu lengah. Kini Hantu Putih menghadapi Dewa Arak dengan ilmu silatnya. Tapi, berbeda dengan pertarungan sebelumnya, kini sampai puluhan jurus lamanya pertarungan masih tetap berimbang. Hal ini terjadi karena Dewa Arak selalu bersikap waspada. Pemuda ini tidak mau terlalu bermafsu mendesak sampai akhirnya lupa, dan lawan menyarankan serangan ilmunya tanpa dia sempat menangkalnya. Hantu Putih menjadi geram bukan main melihat sikap hati-hati Dewa Arak. Berkali-kali, ilmu tarik, tolak, dan pantek yang dikirimkannya gagal, karena Dewa Arak selalu cepat menangkalnya. Pertarungan antara kedua orang seik ini jadi terlihat aneh. Beberapa kali, sewaktu Dewa Arak sedang mulai mendesaknya, Hantu Putih menghentakkan kakinya ke tanah, dan Dewa Arak pun secepat itu pula menghentakkan kakinya ke tanah. Menghentikan desakannya terhadap laki-laki bergigi tonggus itu untuk sementara. Teri kadang pula sewaktu Dewa Arak tengah mendesak lawannya agak gencar, Hantu Putih menghibaskan tangannya. Terpaksa buru-buru Dewa Arak mengeraskan perutnya sambil tak lupa mengguratkan kakinya. Terpaksa Dewa Arak pun menghentikan desakannya. Dan karena kulah sampai lebih dari seratus jurus, pertarungan masih berlangsung begitu-begitu saja Dewa Arak mampu mendesak lawannya, tapi tetap tak mampu mengalahkan. Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak menjadi jenuh. Desadari kalau dia tidak berarah mengambil resiko, sampai kapanpun pertempuran mereka akan terus begitu-begitu saja. Otak Dewa Arak pun beiputar mencari Kero untuk mengalahkan lawannya. Sesaat kemudian, Dewa Arak pun sudah menemukan sebuah siasat buru-buru disampirkan gucinya di punggung. Hiyaa! Kembali untuk kesekian kalinya Dewa Arak merangsak lawannya. Mendesaknya dengan serangan-serangan mematikan. Tentu saja hal ini, membuat hantu putih yang memang sejak tadi sudah terpetek menjadi kian terpojok. Dan seperti yang sudah diduga Dewa Arak, laki-laki bergigi tonggus ini, kemudian menghentakan kakinya. Dr. Tapi, Dewa Arak memang sudah memperhitungkan hal itu. Begitu dilihatnya hantu putih menghentakan kakinya ke tanah, secepat itu pula tubuhnya melompat dan tepat ketika aliran Aji Pantek Raga tiba di tempat tadi Dewa Arak berdiri, Arya telah tidak berada di situ lagi, tubuhnya telah berada di udara. Komah hentakan Aji Pantek Raga tidak berarti, karena Dewa Arak tidak berada di tanah. Hiya wut! Dewa Arak mengayunkan tangannya ke arah pelipis laki-laki bergigi tonggus itu. Hantu putih kaget bukan main. Tokoh hitam ini memang tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Menurut perkiraannya, pasti Dewa Arak akan balas menghentakan kaki untuk memunahkan serangannya atau bisa jadi malah tidak sempat, karena terlalu menggebu-gebu dengan serangannya. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya tatkala mengetahui dugaannya meleset. Plak! Ah-ah-ah! Hantu putih berteriak melengking panjang ketika pukulan Dewa Arak tidak sempat diilakannya lagi. Seketika itu juga pelipis salah seorang dari sepasang hantu ini retak. Darah menyembur keluar dari hidung, mulut, dan telinga. Tubuhnya terlempar jauh dan kemudian ambruk di tanah. Menggelepar-gelepar sejenak untuk kemudian diam tidak bergerak lagi. Dewa Arak memperhatikan lawannya sejenak. Untuk memastikan apakah hantu putih itu telah tewas. Baru kemudian setelah diakininya tokoh yang memiliki ilmu hitam mengerikan itu telah tewas, ditinggalkannya tubuh yang tergolek tidak bergerak lagi itu. Terjun ke arna pertarungan, membasmi mayat-mayat hidup. Tak lama kemudian mayat-mayat hidup itu pun habis. Memang sebenarnya mayat-mayat itu tidak punya kepandayan apa-apa, kecuali kekuatan tubuh dan tenaga yang luar biasa. Bagi seorang yang memiliki ilmu silat cukup tinggi mereka bukan lawan yang cukup berarti. Gerakan mereka terlalu lambat. Adipati Janati, yang menjadi Adipati di Kadipaten Malaya, yang sejak tadi memperhatikan semua jalannya pertempuran, segera menghampiri Dewa Arak. Terima kasih atas semua bantuanmu, anak muda. Tanpa bantuanmu munglan kami semua sudah menjadi mayat, ucap Adipati Janati. Sepasang matunya merayapi wajah Dewa Arak penuh kagum. Memang Adipati ini kagum bukan kepalang pada Dewa Arak. Seorang diri saja mampu membunuh hantu putih yang telah diketahuinya memiliki kepandayan silat tinggi, disamping ilmu hitamnya yang mengerikan. Ah, bukankah memang sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu pada yang membutuhkan, Gusti Adipati sahut Dewa Arak merendah. Hahaha, kau benar, anak muda. Ah, kalau boleh ku tahu siapa namamu. Dan tujuanmu kemari? Apakah kau ingin mencari pekerjaan? Tinggal bilang saja padaku, jabatan yang kau inginkan. Dewa Arak merapatkan kedua tangan di ujung hidung seraya membungkukan tubuhnya sedikit. Hamba bernama Arya, Gusti Adipati. Seorang pengelana. Kemana langkah kaki hamba membawa kesitulah hamba pergi. Jadi, maafkan hamba yang tidak bisa menerima anugerah Gusti, Adipati Janati mengulapkan tangannya. Lupakanlah, Arya, kalau begitu, hamba mohon diri, Gusti. Masih ada urusan yang harus diselesaikan, pamit Dewa Arak. Silakan, Arya. Sementara itu, singa hitam dan gada pencabut nyawa nampak terkejut melihat Dewa Arak terburu bernuh pergi. Tapi begitu pemuda berambut putih keperakan itu menceritakan akan menyatroni sarang hantu merah, mereka tidak menahan Dewa Arak lebih lama laep. Memang orang seperti hantu merah haiut segera dilenyapkan selama-lamanya. Kalau tidak ada akan terus mencari korban. Bahkan tatkala Adipati Janati mendengar bahwa Dewa Arak akan menuju Bukit Gendari, segera dihadiahkannya Aiyya seekor kuda yang kuat dan memfiki kemampuan lari cepat. Dewa Arak yang memang membutuhkan seekor kuda tunggangan untuk lebih mempercepat perjalanannya, segera saja menerima kuda pemberian Adipati Malaya ini. Memang perjalanan ke Bukit Gendari terhitung jauh. Tapi apabila ditempuh dengan seekor kuda, tidak sampai seperempat hari akan sampai. Bersamaan dengan munculnya Fajar Menying Seleng, Dewa Arak memacu cepat kudanya menuju Bukit Gendari. Tubuh Dewa Arak melesat ke sana kemari, sesekali ujung kakinya menotol tonjolan-tonjolan batu untuk dapat membantunya cepat tiba di lareng Bukit Gendari. Sementara kuda pemberian Adipati Janati sudah ditambatkannya di kaki Bukit. Lama kemudian Dewa Arak sudah berada tak jauh di depan gua yang dicarinya. Kini dilihatnya dengan macu kepala sendiri pohon pepaya berbatang dua. Seperti dipesankan gurunya, Kigring Langit, Dewa Arak langsung bersikap puas pada begitu melihat di luar gua agak kesebelah kanan sedikit berdiri seorang wanita setengah baya, berpakaian serba mirah. Sebagian wajahnya mulai dari mata, tertutup cadar hitam tipis. Siapa lagi kalau bukan hantu merah? Dari singa hitam telah diketahuinya kalau hantu merah tidak kalah lihai dibanding hantu putih. Arya tidak berani memandang rendah, dan sudah menjadi sifat pemuda berambut putih keperakan ini, tidak pernah memandang rendah orang lain. Bukan hanya Dewa Arak yang langsung bersikap puas pada begitu melihat lawan. Hantu merah pun demikian pula. Begitu melihat Arya, segera saja teringat akan pemuda yang diceritakan suaminya dia pun bersikap hati-hati. Dewa Arak melangkah mendekat lupa pemuda ini bersiap-siap apabila lawan tahu-tahu menyerangnya dengan ilmu hitam seperti yang dimiliki hantu putih, suaminya. Kejahatanmu telah melewati takaran, hantu mirah. Orang sepertimu tidak layak dibiarkan hidup serah Dewa Arak keras. Kau harus segera menyusul suamimu. Tanda seru. Katamu jerit hantu merah keras. Memang sejak tadi istri hantu putih ini sudah curiga, mengapa suaminya belum juga kembali. Dia tidak percaya suaminya gagal dan tewas. Tapi ucapan Dewa Arak membuatnya kaget bukan main. Hantu putih telah tewas ulang Arya lagi menegaskan. Setelah berkata demikian, diambilnya guci Arak yang tersampir di punggung lalu dituhangnya Arak ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan dari kerongkongan Dewa Arak begitu Arak itu melewati tenggorokannya. Bohong. Kau bohong. Ku bunuh kau, pemuda keparat. Hiyaa. Hantu merah murka bukan kepalang. Dan dalam kemarahan yang amat sangat itu, wanita berpakaian merah ini langsung saja mengeluarkan senjata sabuk merah andalannya. Wut, wut, wut. Ujung sabuk itu meliuk-liuk aneh, dan mematuk-matuk seperti seekor ular yang hendak menyambar mangsa. Sesekali terdengar suara ledakan keras begitu ujung sabuk itu melecut di udara. Hih. Hantu merah memekik keras. Ujung sabuk meluncur cepat laksana seekor ular ke arah dada Dewa Arak. Pemuda berambut putih keperakan ini terperanjat kaget buru-buru dilempar tubuhnya ke belakang. Tanr. Suara ledakan keras terdengar begitu ujung sabuk itu merobek udara. Dewa Arak mengerutkan alisnya. Kembali untuk yang kesekian kalinya Arya tidak bisa menggunakan jurus delapan langkah belalang untuk mengelakan serangan itu. Senjata sabuk milik hantu merah membuat wanita berpakaian merah itu mampu mengirimkan serangan yang tidak terduga-duga. Dan ini menyulitkan Dewa Arak menggunakan jurus delapan langkah belalang. Terpaksa kali ini digunakannya jurus belalang mabuk. Tanpa menggunakan jurus delapan langkah belalang baru terasa oleh Dewa Arak betapa ilmu belalang sakti jadi berkurang kelihayanya. Memang, kemukjizatan ilmu belalang sakti bertumpu pada keunikan jurus delapan langkah belalang yang setiap kali mengelakan serangan langsung berbalik mengancam. Tanda seru. Hih. Kembali ujung sabuk milik hantu merah menyambar deras ke arah pelipis Dewa Arak. Lagi-lagi pemuda berambut putih keperakan ini melompat mundur untuk mengelakannya. Sungguh pun Arya tahu kalau menghadapi lawan yang menggunakan senjata panjang seperti itu, seharusnya dia memancing lawan untuk bertarung dalam jarak dekat. Tapi karena keadaan masih tidak memungkinkan, terpaksa dia melompat mundur. Tair. Suara ledakan keras kembali terdengar begitu ujung sabuk itu mengenai tempat kosong. Mendadak hantu metah berteriak. Dan tiba-tiba saja sabuk merah di tangannya menegang kaku taksana sebatang tombak. Peristiwa itu terjadi secara mendadak. Dan tidak pernah diduga Arya. Dengan agak gugup diayunkan gucinya menangkis sabuk yang kini sudah setajam pedang. Kelangga. Terdengar suara berdentang nyaring ketika guci dewa arak berbenturan dengan sabuk merah yang telah menegang kaku itu. Seketika itu juga sabuk itu kembali melemas seperti sedia kala. Sesaat kemudian kedua orang ini sudah terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Setelah beberapa kali mengeberak, dewa arak sadar kalau hantu merah ini memiliki kepandayan yang lebih tinggi ketimbang suaminya. Baik dalam hal tenaga dalam, maupun ilmu meringankan tubuh, wanita bercadar hitam ini masih lebih unggul. Tapi meskipun demikian, tetap saja wanita ini bukan tandingan dewa arak. Baik dalam hal ilmu meringankan tubuh, maupun tenaga dalam, dewa arak masih lebih unggul daripada lawannya. Apalagi setelah beberapa saat kemudian Arya mulai dapat menemukan Kero untuk bertarung dalam jarak dekat, senjata sabuk hantu merah pun kehilangan keampuhannya. Setelah lewat 70 jurus bertarung, pelahan namun pasti dewa arak mulai dapat mendesak lawannya. Diam-diam seraya terus mendesak, benak dewa arak berpikir keras. Apakah hantu merah ini tidak memiliki ilu-ilmu aneh seperti yang dimiliki suaminya? Padahal sejak tadi, pemuda berambut putih keperakan ini sudah bersiaga. Sepasang matanya tak lepas mengawasi kaki dan tangan wanita berpakaian merah itu. Kembali 15 jurus berlalu cepat dan keadaan hantu merah semakin terjepit sabuk di tangannya kini tidak lagi dapat bergerak leluasa karena jarak mereka sangat dekat. Kini wanita berpakaian merah ini hanya dapat menggunakan sabuknya setelah terlebih dulu melipatnya. Senjatanya itu kini lebih sering digunakannya untuk mengibas. Tengah sibuk-sibuknya dewa arak mendesak, pendengarannya menangkap sebuah suara. Suara yang cukup dikenalnya. Suara hantu merah. Tataplah mataku, anak muda. Dewa arak terperanjat kaget ketika merasakan kepalanya bergerak ingin menuruti perintah itu. Ada tenaga aneh tapi kuat yang mendorongnya berbuat itu. Suara itu menyelusup ke seluruh pembuluh darahnya. Tapi, dewa arak berusaha untuk tidak menghiraukannya. Tataplah mataku, anak muda. Kembali suara bemada memerintah itu terdengar lagi. Kali ini getaran yang terkandung di dalamnya lebih kuat dan begitu pula yang dirasakan dewa arak tanpa sadar seraya melakukan serangan, kepalanya ditolahkan ke arah wajah hantu merah, dan sepasang matanya menatap ke arah mata wanita berpakaian merah itu. Dan inilah kesalahan dewa arak. Begitu sepasang matanya bertemu dengan sepasang metoh hantu merah. Seketika itu pula pandangan mata pemuda berambut putih keperakan ini terpacak di sana. Betapapun dewa arak berusaha untuk mengalihkan pandangan matanya, tetap saja tidak mampu. Dengan sendirinya, serangannya pun terhenti seketika. Tataplah mataku, anak muda. Tata aap seru hantu merah dengan nada suara bergetar. Sengaja wanita berpakaian merah ini mengulang-ulang kata itu. Seorang yang memiliki kepandayan seperti pemuda berambut putih keperakan ini, tidak boleh dianggap penteng. Sekali pemuda ini berhasil lolos dari jerat ilmu si himya. Akan bisa lagi ditaklukannya. Kini seluruh tubuhmu terasa lemas, anak muda. Lemas. Lemah aas sekali sambung hantu merah lagi. Penagamu pun lenyap. Lenyap tanda seru. Hebat akibatnya. Dewa arak merasakan lemas yang amat sangat menyelimuti seluruh tubuhnya. Yang dikatakan hantu merah itu benar-benar dirasakannya. Bahkan tenaga dalamnya pun lenyap entah kemana. Kakimu terasa lumpuh, lumpuh. Sepasang kaki dewa arak tiba-tiba oleng. Seketika itu juga tubuhnya limbung. Dan kemudian jatuh terduduk di tanah tanpa daya. Kau akan terus seperti itu, anak muda. Terus seperti itu, teruus selama aku belum menyuruhmu bangkit. Setelah berkata demikian, hantu merah mengambil sebatang pedang. Serat. Sinar terang berkilat ketika pedang itu tercabut keluar dari sarungnya. Kemudian dengan langkah hati-hati dihampirinya dewa arak. Sudah bulat tekadnya untuk membunuh pemuda berambut putih keperakan ini dan mengambil jantungnya untuk dimakan mentah-mentah sebagai balas dendam atas kematian suaminya. Tapi sewaktu jarak antara hantu merah dengan korbannya tinggal dua tombak lagi, berkelebat sesosok bayangan biru. Sesaat kemudian di antara hantu merah dan dewa arak, berdiri seorang wanita canfle berpakaian biru muda, yang tak lain dari Malini. Mengapa kau menghadang di depanku, Malini tanya hantu merah heran. Menyingkirlah. Pemuda keparat ini telah membunuh ayahmu. Biar ku belah dadanya dan ku makan jantungnya sebagai hukuman atas kelancangannya membunuh ayahmu. Malini menggelengkan kepalanya. Tidak, ibu. Jangan lakukan itu. Aku mohon, jangan bunuh dia, ucap gadis berpakaian biru muda ini gemetar. Seketika wajah hantu merah menjadi beringas, menyingkirlah, Malini. Menyingkirlah. Tidak, ibu. Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhnya. Terbelalak sepasang merah hantu merah mendengar ucapan anaknya itu. Anak dungu. Rupanya kau mencintainya, ya? Kalau begitu, lebih baik kau mampus bersamanya. Setelah berkata demikian, terdorong oleh perasaan amarah yang menggelegak, wanita berpakaian merah ini menusukan pedangnya ke tubuh Malini. Wood. Bless. Akaha. Malini memekik tertahan ketika pedang yang ditusukan ibunya, menghunjam dalam di perutnya hingga tembus ke punggung. Darah munkrat suketika. Tentu saja hantu merah yang sama sekali tidak menyangka kejadian ini jadi terpaku di tempatnya. Sungguh sangat diluar dugaannya kalau anaknya itu sama sekali tidak mengelakkan tusukan pedangnya. Malini jerit hantu merah histeris, tak kala melihat tubuh anaknya roboh ke tanah berlumuran darah. Semua ini gara-garamu, keparat desis hantu merah tajam seraya berpaling menatap dewa arak. Sepasang matanya memancarkan sorot kebengusan. Mampuslah kau. Hiya-hya. Dengan amarah yang meluat, ditusukan pedangnya ke arah leher dewa arak. Tapi ketika serangan pedang itu tinggal beberapa jengkal lagi dari leher dewa arak, mendadak pemuda berambut putih keperakan ini mengeluarkan suara pekek melengking nyaring. Keras bukan main. Suara pekek yang keluar dari mulut dewa arak memang dasyat. Seketika itu juga hantu merah yang tengah merangsak maju, menggigil seluruh tubuhnya. Pedangnya pun terlepas dari pegangan, dan jatuh di tanah. Di saat itulah, dewa arak yang akhirnya berhasil membebaskan diri dari kungkungan sihir dengan suara pekeknya tadi, melesat menerjang hantu merah. Tubuhnya melompat dan seketika itu juga, dilancarkan satu kibasan kaki yang dilakukan sambil memutar tubuh, selagi berada di udara. Huss! Plak! Ah-ah-ah! Hantu merah menjerit memilukan. Tubuhnya terlempar jauh seketika dengan nyawa yang sudah terlepas dari tubuhnya. Kepalanya hancur terkena kibasan kaki dewa arak. Suara berdebok keras terdengar ketika tubuh wanita berpakaian merah ini menghantam tanah. Dewa arak bergegas menghampiri tubuh malini yang terkapar diam di tanah, dengan dada berlumuran darah. Robohnya malini dengan dada berlumuran darah itulah yang membuatnya terkejut, dan tersadar dari pengaruh kungkungan ilmu sihir hantu merah. Dan langsung mengeluarkan suara jerit melengking nyaring. Memang jauh di lubuk hati dewa arak ada perasaan kasih terhadap gadis berpakaian biru muda ini wajah, dan sorot metu gadis itu seperti menyembunyikan kedukaan mendalam. Kalau saja tidak ada melati, yang telah lebih dulu mengisi lubuk hatinya, mungkin Arya bisa tertarik pada malini. Malini, panggil dewa arak pelan begitu dirasakannya masih ada detak-detak jantung gadis itu, sungguh pun sangat lemah sekali. Pelahan-lahan bulu mata lentik dan iridah yang sudah terpejam itu kembali terbuka. A. R. Aiyatanya gadis berpakaian biru muda itu tak percaya. Sesak dada dewa arak oleh perasaan haru yang mendalam. Sepasang macu gadis itu sudah hampir tidak bersinar lagi. Arya tahu tak lama lagi malini akan meninggal, luka-luka yang dideritanya sangat parah. L. I. A. Ini aku, malini, sahut dewa arak tangan suara serak. Arya, maukah, kau memenuhi, permin persenan terakhir ku tanya malini lemah dan tei putus-putus. Katakanlah, malini. Aku berjanji akan memenuhinya, jawab dewa arak tanpa pikir panjang lagi. Sebab Arya pun merasa berhutang budi pada gadis ini. Tanpa adanya malini, mungkin dia sudah tewas sejak tadi. Sudah dua kali gadis ini menolongnya dari maut. Aku, aku ingin mati, dalam pelukanmu, Arya. Sesaat dewa arak tersentak. Tapi sekejap kemudian sudah bisa menguasai perasaannya kembali. Diangkatnya tubuh gadis itu. Kemudian tanpa mempedulikan darah yang mengalir deras dari luka lebar di dada malini mengotori pakaiannya, dipeluknya tubuh itu. Bahkan pelahan dikecutnya kening gadis itu. Sementara malini pun melingkarkan tangannya di leher dewa arak. Aku menyayangimu, malini, bisik Arya di telinga gadis itu. Terima kasih, Arya, ucap malini. Dan sehabis ucapannya itu selesai, pelukan tangan gadis itu pada leher dewa arak pun terlepas. Kepalanya terkulai. Gadis itu pergi selama-lamanya dengan senyum di bibir. Keinginannya untuk meninggal dalam pelukan orang yang dicintainya ternyata terkabul. Dewa arak tahu kalau gadis yang dipeluknya telah fiada. Segera pemuda berambut putih keperakan INL Bftikit berdiri. Kemudian diibopongnya mayat malini meninggalkan tempat itu. Akan dicarikan tempat yang peduh, sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi gadis yang telah menyelamatkan nyawanya ini. Pelahan-lahan punggung dewa arak pun semakin teriyat mengecil dan mengecil, hingga Ahimya lenyap di kejauhan. Masih banyak tugas yang menanti uluran tangan dewa arak. Selesai. Terima kasih. Terima kasih.